Luan sangat gembira. Dia memimpin kudanya ke gubuk di pegunungan. Sudah lama sejak seseorang berjalan di atas salju. Salju bahkan mencapai lutut Luan. Luan melompat ke pondok. Gubuk itu bahkan tidak memiliki halaman. Itu sangat sederhana. Meninggalkan kuda hitam di luar, Luan melihat melalui jendela. Itu kosong dan berdebu. Tidak ada yang tinggal di dalamnya. Dia lebih yakin dengan tebakannya. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Berderit. Pintu itu mengeluarkan suara yang keras seolah-olah tidak senang seseorang terbangun setelah tidur selama lebih dari satu dekade. Dia mendorong pintu terbuka. Ada banyak debu di balok pintu. Luan melambaikan tangannya dan melihat ke dalam gubuk. Gubuk itu sangat sederhana. Hanya ada tempat tidur dan meja. Bahkan tidak ada kursi. Selain itu, ada banyak celah di sekitar pondok. Dapat dikatakan bahwa angin bocor kemana-mana. Berdiri di gubuk, Luan bisa merasakan angin bertiup. Gubuk itu terlalu kumuh. Namun, Luan tidak merasa kecewa. Sebaliknya, dia tersenyum. Pokoknya, gubuk itu cukup kokoh karena bisa berdiri dalam keadaan seperti itu. Memiliki gubuk lebih baik daripada tidak memilikinya. Selama dia bisa menemukan kayu untuk memperbaikinya, gubuk itu akan layak huni. Juga, ada jarak antara pondok dan yang lainnya. Akan lebih mudah baginya untuk berkultivasi. Mendorong pintu hingga terbuka, Luan menggunakan roda nasibnya untuk mendorong semua salju di depan pintu. Kemudian, ia mulai merenovasi gubuk tersebut. Pertama, dia menebang dua pohon untuk membangun pagar di sekitar gubuk. Kemudian, dia membuat kursi. Kemudian, dia memperbaiki gubuk itu dengan kayu yang tersisa. Setelah sepanjang pagi, semuanya sudah siap. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan melihat gubuknya dan tersenyum puas. Kuda hitam itu meringkik dan menendang-nendang di halaman. Sepertinya itu juga sangat bahagia. Mendengar kudanya meringkik, Luan teringat sesuatu. Dia menebang pohon lain untuk membangun kandang. Kemudian, dia mengeluarkan jerami dari ring of holding miliknya dan meletakkannya di tanah. Dia tidak mengikat kudanya. Sebaliknya, dia membiarkannya berjalan bebas. Setelah melakukan semua ini, Luan merasa lapar. Dia mengeluarkan beberapa makanan kering dari ring of holding miliknya. Sambil makan, kuda hitam itu juga makan rumput. Satu orang dan satu kuda sedang bersenang-senang. Namun, Luan tahu bahwa meskipun dia memiliki banyak pakan kuda di ringnya, dia tidak memiliki banyak jatah tersisa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus khawatir tentang makanan ketika dia tiba di Gunung Langit Daceng. Memikirkan hal ini, Luan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia benar-benar perlu mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Sambil makan, Luan berpikir untuk pergi ke pavilion kitab suci untuk melihatnya. Tujuan utamanya datang ke Great Accomplishment Heavenly Mountain adalah untuk menemukan lingkungan kultivasi yang baik dan banyak manual teknik surgawi. Meskipun Chen Wuyong tidak mengajarinya, dia bisa belajar sendiri. Bagaimanapun, Luan tahu bahwa dia tidak selalu bisa menyusahkan orang-orang dalam kabut hitam. Sekarang, pria dalam kabut hitam tidak selalu muncul di lautan kesadarannya, seolah-olah dia ingin mempertahankan bagian terakhir dari jiwanya. Hai, apakah ada orang di sana? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari pintu, disusul dengan suara pintu pagar yang dibuka. Luan terkejut. Dia berdiri dari rerumputan di kandang dan membuka pintu untuk melihat keluar. Apa yang dia lihat adalah enam pria berjalan angkuh ke halaman. Luan keluar dari kandang, masih memegang setengah roti kukus di tangannya. Dia bertanya, saya di sini. Saudara senior, apakah Anda mencari saya? Benar, kami mencarimu. Mereka berenam datang ke depan Luan. Setiap dari mereka lebih tinggi dan lebih besar dari Luan. Aura mereka segera menekan Luan. Luan terkejut dan bertanya, kakak senior, mengapa kamu mencariku? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Salah satu dari mereka maju selangkah dan menatap Luan. Ketika dia melihat roti kukus di tangan Luan, dia mengerutkan kening dan berteriak, aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak pergi makan siang hari ini? Jadi kamu punya jatah sendiri? Luan sedikit mengernyit dan menatap roti kukus di tangannya. Dia berkata, saya membawa ini sendiri. Omong kosong, apa menurutmu aku tidak tahu itu? Pria itu berteriak, apakah kamu tahu bahwa kami memiliki lebih sedikit makanan untuk makan siang hari ini karena kamu? Karena aku, Luan terkejut dan berkata dengan ragu, aku tidak makan. Apa hubungannya dengan apakah kamu makan atau tidak? Karena kamu tidak pergi berburu, kamu tidak memiliki sepotong daging hari ini. Wajah Pria itu langsung menjadi gelap dan berteriak, setiap pendatang baru bertanggung jawab untuk mencarikan makanan untuk semua orang. Apakah kamu tidak tahu itu? Luan terkejut dan kemudian teringat apa yang Pria itu katakan padanya tadi malam. Pria itu memang mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas makanan di masa depan. Ini aturannya, kita masing-masing telah melalui ini, tetapi Anda tidak. Jangan berpikir bahwa karena Anda masih muda, kami akan menyerah kepada Anda. Di sini, tidak ada yang terkecuali. Itu benar, Pria lain menggema. Dia kemudian melihat cincin di tangan Luan dan berkata dengan keras, Juga, apakah kamu punya makanan lain di cincin luar angkasamu? Cepat keluarkan. Ya, yang lain senang dan berkata dengan keras, keluarkan. Cepat keluarkan, jangan minta dipukul. Petik 2.2 Luan mengerutkan kening dan menatap enam saudara senior yang seperti bandit di depannya. Bagaimanapun juga, cincin antariksanya adalah miliknya, dan benda-benda di dalamnya juga miliknya. Bahkan jika pendatang baru harus mencari makanan, tidak ada hal seperti merampok orang lain, kan? Apa yang kamu lihat? Cepat dan keluarkan, atau kami tidak akan sopan? Saya pikir anak ini masih belum mengetahui situasi di sini. Dia pikir itu semudah di luar. Izinkan saya memberitahu Anda, di sini Anda harus mendengarkan aturan kami saudara senior. Jika Anda melakukan dengan baik, kami akan membawa Anda bersama. Saat orang berikutnya datang, kita akan menggertak orang lain bersama. Petik 2.2 Melihat enam orang yang mengancam di depannya, Luan mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyentuh cincin antariksanya dengan ringan. Tiba-tiba, sebuah paket muncul di tangannya. Ini semua makanan keringku. Luan melonggarkan kerutannya dan berkata dengan ringan, Aku juga tidak punya banyak. Aku hanya punya beberapa roti kukus yang tersisa. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa memilikinya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, paket itu direnggut. Mereka berenam dengan cepat membuka bungkusan itu dan menemukan bahwa memang hanya ada beberapa roti kukus di dalamnya. Nak, apakah kamu bermain denganku? Wajah pemimpin itu tenggelam. Dia memandang Luan dan berteriak, Beberapa roti kukus yang rusak, apakah itu bisa dimakan? Luan mengerutkan kening dan berkata, Aku hanya punya ini. Jika kalian kakak senior tidak menyukainya, kalian bisa mengembalikannya kepadaku. Setelah itu, Luan mengulurkan tangannya untuk meraih bungkusan itu. Namun, orang itu bereaksi lebih cepat dan langsung memasukkan bungkusan itu ke cincin luar angkasanya, membuat Luan ketinggalan. Namun, Nak, jangan coba-coba membodohiku dengan beberapa roti kukus. Orang itu mencibir dan berkata dengan keras, Kamu ingin menyuruhku pergi hanya dengan beberapa roti kukus. Apakah kamu pikir aku pengemis? Cepat dan keluarkan barang-barang lain di cincin luar angkasa Anda untuk saya lihat. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Benar-benar tidak ada lagi makanan. Apakah begitu? Orang itu mengangkat alisnya dan mencibir, Bukan kamu yang memutuskan. Mengapa kamu tidak memberiku cincin luar angkasamu dan biarkan aku melihatnya sendiri? Mata Luan menyipit dan mengerutkan kening pada pihak lain. Menyerahkan cincin luar angkasa, Ini adalah perampokan terang-terangan. Apa? Kamu tidak mau? Orang itu mencibir dan mengangkat tangannya untuk menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata, Saya melihat bahwa saudara junior Anda ini benar-benar tidak jujur. Sebagai saudara senior, Jika kami tidak memberi Anda pelajaran, Saya khawatir kami telah gagal dalam tugas kita. Setelah itu, Orang lain juga tertawa, Tetapi dalam prosesnya, Mereka mengangkat tangan dan semburan energi asal surga muncul di sekitar tubuh mereka. Hati Luan tenggelam, Orang-orang ini semuanya adalah master surgawi level 1. Yang di depannya berada di puncak, Yang lain di tahap akhir, Dan empat lainnya semuanya di tahap tengah. Dengan kekuatan seperti ini, Jika dia tidak menggunakan api suci surga ke-9 dan alam dewa iblis, Dia akan hancur. Melihat mereka berenam menggosok kepalan tangan dan menggosok telapak tangan, Luan tahu bahwa mereka sama sekali tidak bercanda. Ini membuat Luan sangat kecewa dengan Blue Water Peak. Tidak peduli seberapa buruk kondisi di sini, Tidak peduli seberapa tidak ramahnya orang-orang di sini, Tidak peduli seberapa tidak kompetennya para master di sini, Dia bisa menanggungnya. Namun, Jika orang-orang di sini bahkan tidak memiliki prinsip paling dasar, Maka dia sangat kecewa. Luan mengerutkan kening dan secara bertahap mengepalkan tinjunya, Tatapan tajam di matanya. Kenam orang itu jelas tidak menyadari bahwa mata Luan semakin gelap. Saat mereka berenam akan menyerang, Tiba-tiba terdengar suara dari samping. His! Teriakan kuda datang dari kandang, Dan kuda hitam itu mengangkat kepalanya seolah hendak keluar dari kandang. Luan terkejut, Begitu pula ke enam orang itu. Mereka semua menoleh untuk melihat kuda hitam itu, Dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Kuda, ini sebenarnya kuda, Salah satu dari mereka berteriak gembira, Aku sudah lama tidak makan daging kuda. Daging kuda ini sangat keras, Pasti sangat enak. Ini cukup, Selama kita menyembunyikan kuda ini, Itu akan cukup untuk kita berenam makan sebentar. Pemimpin menoleh untuk melihat Luan dan berkata dengan keras, Nak, kami tidak akan memukulmu demi kuda ini. Kamu harus memberi kami makanan setiap hari mulai sekarang. Jika tidak, kami akan memukulimu setiap hari. Hari. Kemudian, Pemimpin itu melambaikan tangannya dan berkata kepada lima orang di belakangnya, Adik laki-laki, Ayo pergi dan tangkap kudanya. Dengan itu, Mereka berenam berteriak serempak dan berlari menuju kandang. Mata mereka penuh keserakahan, Seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling enak di dunia. Namun, Bang, Tiba-tiba, Terdengar suara teredam, Dan orang-orang yang tidak sempat berlari di depan Merasakan kekuatan yang kuat menghantam mereka, Menyebabkan mereka terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Mereka dengan cepat berhenti dan melihat bahwa tubuh rekan mereka yang menabrak mereka. Rekan mereka benar-benar jatuh ke tanah dan pingsan. Mereka berlima buru-buru mengangkat kepala untuk melihat ke belakang, Tapi mereka semua tercengang. Entah tersesat, Luan berkata dengan dingin dengan belati di tangannya, Matanya penuh dengan niat membunuh, atau mati. 172. Mereka berlima tertegun. Melihat Luan yang pembunuh di depan mereka, mereka panik. Luan memang marah dan berniat membunuh. Beberapa saat yang lalu, Dia masih bertanya-tanya apakah dia harus menyerahkan cincinnya. Lagi pula, selain pil, Tidak ada yang penting di dalamnya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Jika dia bertengkar dengan orang-orang ini, Hari-harinya di masa depan akan sangat merepotkan. Namun, orang-orang ini ingin membunuh kudanya. Selama sebulan penuh, Kuda hitam itu telah membantunya dalam perjalanannya, Bekerja keras tanpa keluhan. Tak hanya itu, Kuda ini seakan memahami sifat manusia. Itu akan selalu muncul saat Luan dalam masalah. Selama sebulan, Kuda hitam ini seperti saudara laki-lakinya, Menemaninya melewati separuh negeri Tian Cheng. Sekarang seseorang ingin membunuh kudanya, Bagaimana mungkin dia tidak marah? Melihat aura pembunuh di mata Luan, Mereka berlima ketakutan. Tapi pikiran ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Mereka berlima bahkan saling memandang. Mereka merasa terlalu memalukan untuk ditakuti oleh pendatang baru. Nak, kamu benar-benar berani bergerak. Wajah pemimpin tiba-tiba tenggelam. Dia menunjuk ke arah Luan dan berteriak, Aku pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Saudaraku, Pukul dia sampai mati untukku. Setelah mengatakan itu, Dua orang di sampingnya segera bergegas menuju Luan. Keduanya langsung melepaskan kekuatan Heaven Origin Stage. Kekuatan yang kuat segera menaungi aura Luan. Alis Luan terjalin erat, Dan matanya sedingin es. Memegang belati di tangannya, Bagian atas tubuhnya sedikit membungkuk. Seperti binatang yang tidak aktif, Dia menerkam ke depan kapan saja. Menutup. Keduanya dekat. Saat Luan hendak bergerak, Sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu suara itu keluar, Kedua orang yang bergegas menuju Luan melebarkan mata mereka dan segera berhenti. Melihat ini, Luan juga segera berhenti dan menoleh ke sumber suara. Setelah melihat orang itu, Luan terkejut. Jejak keheranan melintas di matanya. Itu dia. Orang ini adalah wanita yang menunjukkan jalan di Blue Water Peak kemarin, Hanya. Saat mereka berlima melihat Hanya, Mereka langsung berhenti dan buru-buru membungkuk pada Hanya. Pemimpin segera tersenyum dan berkata dengan nada meminta maaf, Kakak magang senior, Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Ini sangat langka. Ada apa? Tidak bisakah aku datang? Hanya mengerutkan kening saat dia membuka pintu dan berjalan ke halaman. Hari ini, Hanya mengenakan jubah biru muda dan seragam biru Blue Water Peak. Setelah dipicu oleh salju di sekitarnya, Temperamennya luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Merupakan kehormatan bagi kami untuk memiliki kakak senior di sini. Kehadiranmu menyinari tempat tinggalku yang sederhana ini. Haha. Beberapa dari mereka buru-buru membungkuk dan tersenyum meminta maaf. Luan memandang Hanya, Yang semakin dekat. Alisnya masih terjalin erat. Dia tidak tahu apa tujuan pihak lain itu. Kalian menggertak para pemula lagi? Bukan. Hanya menutup mata terhadap keramahan dan berkata dengan dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami melihat ada pendatang baru, Jadi kami segera datang untuk menanyakan apa yang dia butuhkan agar kami dapat mengirimkannya kepadanya. Pemimpin dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda bisa menggertak pendatang baru? Apakah begitu? Hanya dengan dingin menatap pria itu dan berkata, Lalu, apakah mataku baru saja buta? Ya, titik. Ah, tidak. Pria itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak senior, kamu salah paham. Kami akan pergi sekarang, pergi sekarang. Dengan itu, sang pemimpin dengan cepat mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka buru-buru mengangkat pria itu ke tanah dan segera kabur. Setelah ke enam orang itu pergi, hanya Hanya dan Luan yang tersisa di halaman kecil. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Hanya menoleh untuk melihat Luan dan dengan ringan bertanya. Tidak, belati di tangan Luan menghilang. Dia sedikit tersenyum pada Hanya dan berkata, Terima kasih, kakak senior. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Hanya menganggup dan berkata, Orang-orang di sini seperti ini, menggertak para pendatang baru. Saya dapat membantu Anda sekali, tetapi saya tidak dapat membantu Anda sepanjang waktu. Di masa depan, Anda harus berkultifasi lebih cepat agar mereka tidak berani memprovokasi Anda. Hati Luan menghangat saat mendengar ini dan berkata, Ya, kakak senior. Rumah ini memang agak kumuh. Hanya melihat sekeliling dan berkata, Mereka tidak memiliki begitu banyak orang. Sepertinya satu orang menempati beberapa rumah kosong, Benar-benar tidak tahu malu. Luan dengan canggung tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa di sini, tenang. En, Hanya menganggup. Matanya tertuju pada Luan dan dengan lembut berkata, Kemarin, saat aku melihatmu di Blue Water Peak, aku agak tertarik padamu. Kamu masih sangat muda, tapi kamu bisa lulus penilaian, yang menunjukkan bahwa bakatmu sangat tinggi. Blue Water Peak saya tidak memiliki kejeniusan selama bertahun-tahun. Saya harap Anda bisa menonjol untuk tempat ini. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia menggaruh kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Aku hanya murid baru, kata-kata ini agak terlalu jauh. Itu jauh, tapi selalu ada harapan. Hanya melambaikan tangannya dan berkata, Semua murid Guru Surgawi tingkat kedua dan di atasnya tinggal di puncak air biru. Jika Anda memiliki kesulitan, Anda dapat pergi ke sana dan menemukan saya. Anda dapat bertanya-tanya dan Anda akan tahu di mana saya tinggal. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, Oke, aku akan mengingatnya. En, Hanya menganggup dan berkata, Jika kamu ingin meninggalkan tempat terkutuk ini, cepatlah menjadi Guru Surgawi tingkat kedua. Jangan seperti orang-orang di sini, makan dan menunggu mati, tidak mau pergi selama sisa hidupmu. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak senior, apakah tidak diperbolehkan meninggalkan gunung? Tentu saja diperbolehkan. Hanya berkata dengan acu tak acu, Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak penguasa kota? Lalu mengapa mereka tidak mau pergi? Luan bertanya dengan ragu. Karena mereka tidak berani. Hanya tersenyum dan berkata, Orang-orang ini semua adalah putra surga yang bangga, dipilih oleh berbagai akademi untuk datang ke sini. Di mata orang-orang di kampung halaman, mereka jenius, harapan. Jika mereka bahkan tidak dapat mencapai tingkat guru surgawi tingkat kedua, bagaimana mereka bisa memiliki wajah untuk kembali? Petik 2.2 Hati Luan bergetar saat dia melihat orang-orang yang berjalan mondar-mandir di jalan di kejauhan. Memang, tidak ada satu orang pun yang bisa datang ke sini bukanlah putra surga yang bangga di mata kampung halamannya. Ketika yang disebut jenius datang ke sini satu per satu, mereka akan menyadari bahwa mereka hanyalah orang biasa. Mereka akan melihat orang-orang di sekitar mereka meningkat pesat saat mereka tinggal di tempat yang sama. Seiring waktu, mereka akan berkecil hati dan menyerah sepenuhnya, kata Hanya Sinis. Ada banyak orang seperti itu di Gunung Langit Daceng. Luan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin kamu menjadi orang seperti itu. Hanya memandang Luan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu masih sangat muda, tapi kamu lebih berbakat dari mereka semua. Ada terlalu banyak orang berbakat yang jatuh setelah bersentuhan dengan lingkungan seperti itu. Mereka awalnya memiliki banyak harapan untuk menjadi kuat, tetapi mereka kehilangan diri mereka sendiri. Anda harus menjaga mentalitas yang baik dan terus bekerja keras. Ya, kakak senior, aku akan mengingatnya. Luan menganggup dengan penuh semangat dan berkata dengan suara yang dalam. Itu bagus. Hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku pergi. Jika ada masalah, cari aku. N. Luan menganggup dan mengirim Hanya ke pintu sebelum melihatnya pergi. Setelah Hanya pergi, Luan kembali ke kamarnya sendirian. Kata-kata Hanya berdampak besar padanya. Dia menyadari bahwa orang-orang di sini sebenarnya menyerah pada diri mereka sendiri karena mereka jenius. Seperti kata pepatah, semakin tinggi yang dipuji, semakin keras jatuhnya. Bukankah dia sama? Untungnya, dia tidak pernah menganggap dirinya jenius, dan dia tidak pernah meragukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah melupakan hari-hari ketika dia menjadi budak, ketika dia bisa mati kapan saja. Dia hanyalah seorang budak yang melarikan diri. Dia harus berkultivasi dengan sekuat tenaga untuk mengubah nasibnya. Saat dia memikirkan hal ini, Luan membungkuk dan mengambil roti yang setengah dimakan di tanah. Dia membersihkannya dan memakannya tanpa ragu-ragu. 173 Setelah makan roti kukus, Luan meninggalkan kuda hitamnya di kandang dan pergi ke area perumahan sendirian. Sepanjang jalan, banyak orang memandang Luan dan menunjuk ke arahnya. Luan tahu bahwa dia adalah pendatang baru dan akan membangkitkan rasa ingin tahu orang. Namun, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyapa siapapun dan langsung pergi ke penyimpanan sutra yang disebutkan Chen Wuyong. Nyatanya, hanya pintu penyimpanan sutra yang terbuka dan ada orang yang keluar masuk. Luan berjalan ke pintu dan membiarkan orang yang keluar terlebih dahulu sebelum masuk. Memasuki pintu, hal pertama yang terlihat adalah enam rak buku rapi yang mengelilingi dinding. Setiap rak buku dipenuhi buku, yang membuat mata Luan berbinar. Dia tidak punya pilihan. Situasi puncak air biru dan kemalasan di sini telah membuatnya kehilangan semua harapan. Dia bahkan berpikir bahwa penyimpanan sutra hanya memiliki beberapa buku. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak buku. Selama ada buku, bahkan jika seorang master tidak mengajarinya, dia masih bisa belajar sendiri. Luan sangat gembira dan bergegas masuk ke kamar. Saat ini, rak buku dipenuhi orang dan tidak ada ruang baginya untuk masuk. Meskipun Luan tahu bahwa rak buku itu mungkin memiliki seni surga yang bagus, dia tidak terburu-buru dan pergi ke rak buku yang kosong. Dia berdiri di depan rak buku yang jauh lebih tinggi darinya. Rak buku ini berbeda dari lima rak lainnya. Buku-buku itu tertutup debu dan lapisan debu yang tebal berarti tidak ada yang menyentuhnya untuk waktu yang lama. Luan melihat sekeliling dan melihat bahwa rak buku ini adalah satu-satunya yang tidak diperebutkan oleh siapapun untuk itu. Melihat rak buku di depannya, Luan tidak tahu buku mana yang bagus dan memilihnya secara acak. Buku ini tepat di depan Luan. Ketika dia mengeluarkannya, awan debu menghantamnya. Luan sedikit mengernyit dan mengibaskan debu sebelum melihat buku itu. Seni air kekaisaran. Luan terkejut dan langsung membuka halaman pertama. Halaman pertama adalah ikhtisar dari Imperial Water Arts dan mudah dimengerti. Efek dari Imperial Water Arts sangat sederhana. Setelah mempelajarinya, seseorang bisa berjalan di atas ombak. Seseorang bahkan dapat datang dan pergi dengan bebas di dalam air dan sangat meningkatkan waktu manusia dapat bertahan hidup di dalam air. Luan terkejut. Seni air kekaisaran ini adalah hal yang baik. Selama dia bisa mempelajari ini, dia akan bisa bertahan untuk beberapa saat bahkan jika dia terjebak di dalam air. Saat ini, seorang wanita berjalan melewati Luan. Melihat buku di tangan Luan, jejak sikap merendahkan muncul di matanya, dan dia berhenti di belakang Luan. Kamu benar-benar tahu cara memilih, kata wanita itu sinis. Kamu benar-benar memilih apapun yang tidak berguna. Luan tertegun. Dia berbalik dan menatap wanita itu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, kakak senior, tolong bimbing saya. Kamu cukup tulus memanggilku kakak senior. Aku akan meluangkan waktu untuk menjelaskannya padamu. Wanita itu melambaikan tangannya dan berkata, energi seseorang terbatas, dan jumlah seni surgawi yang dapat mereka pelajari juga terbatas. Seni surgawi hanya dapat dilepaskan saat dilatih ke tingkat tinggi, jadi saat memilih seni surgawi, Anda harus memprioritaskan yang kuat. Imperial Water Art ini sepertinya berguna, tapi sebenarnya sama sekali tidak berguna. Jadi bagaimana jika dia bisa berjalan di atas air? Jadi bagaimana jika dia bisa bergerak di air? Apalagi guru surgawi tingkat 1, bahkan guru surgawi tingkat 2 tidak dapat membuat air terjun yang benar-benar dapat menjebak seseorang di dalamnya. Ucap wanita itu datar. Luan tercengang, tapi dia mengangguk. Wanita ini memang ada benarnya. Meskipun master surgawi level 1 dapat membuat air terjun, itu hanya digunakan untuk serangan. Bahkan master surgawi tingkat 2 tidak dapat menciptakan yang sebesar Jiang He. Namun, Luan sedikit mengernyit. Melihat Imperial Water Art di tangannya, dia masih merasa benda ini memiliki beberapa kegunaan. Belum lagi hal lain, hanya fakta bahwa dia tidak akan takut air setelah mempelajarinya sudah cukup untuk menarik minat Luan. Mendengar pemikiran ini, Luan tersenyum dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior. Hem, kakak senior mendengus dingin dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah kakak senior pergi, Luan tidak mengembalikan buku itu ke rak buku. Sebaliknya, dia menyimpannya di cincinnya dan melihat sekeliling rak buku. Dia sudah memutuskan untuk mengambil tiga buku kembali. Menurutnya, tiga buku sudah cukup. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak karena orang dalam kabut hitam masih harus mengajarinya teknik rahasia. Keterampilan surgawi hanya untuk pertunjukan. Setelah melihat sekeliling, Luan berjingkat dan mengambil sebuah buku dari baris atas. Imperial Water Art sudah sangat tebal, tapi buku ini bahkan lebih tebal. Luan merasa semakin tebal buku itu, semakin kuat jadinya. Oleh karena itu, ia memilih buku ini. Kabut beku. Luan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat beruntung menemukan kahlian surgawi yang berhubungan dengan es dengan begitu cepat. Itu tidak bisa membantu. Roda nasib Luan adalah Deep Ice, dan Deep Ice tidak bisa diubah menjadi air. Ini tidak berarti bahwa Luan tidak dapat menggunakan elemen air. Hanya saja sekali dia menggunakannya, airnya tidak akan memiliki karakteristik Deep Ice sama sekali. Luan dengan cepat membuka halaman pertama dan membaca pengantar dengan hati-hati. Segera, dia mengerti bahwa Frost Mist mirip dengan kamuflase. Itu bisa membuat ruang beku yang bisa bertahan lama tanpa mengganggu pengguna. Di ruang ini, kepingan salju dan kabut putih akan terus berjatuhan, menghalangi pandangan semua orang. Frost Mist ini juga merupakan skill surgawi tipe pendukung. Sama seperti Imperial Water Art, itu tidak memiliki kekuatan serangan yang sebenarnya. Mungkinkah seluruh rak buku dipenuhi dengan buku-buku seperti itu? Jika demikian, itu akan menjelaskan mengapa rak buku ini kosong sementara rak buku lainnya penuh dengan orang. Luan awalnya ingin mengembalikan keterampilan surgawi ini. Namun, menurutnya masih ada satu buku terakhir dan tidak perlu terburu-buru. Juga, menyegel penglihatan seseorang terkadang bisa berguna. Oleh karena itu, dia memasukkannya ke dalam cincinnya untuk sementara waktu. Luan melihat kerak buku lagi. Dia mengira karena dia telah memilih satu di tengah dan satu di atas, buku terakhir harus berada di baris paling bawah. Mendengar hal ini, Luan berjongkok. Melihat buku-buku di baris terakhir, dia menemukan bahwa jelas ada lebih banyak debu daripada buku-buku lainnya. Terlihat jelas bahwa barisan terakhir ini sudah lama tidak dikunjungi. Setelah bola balik, Luan tiba-tiba melihat sebuah buku hitam murni. Buku itu tertutup debu. Selain itu, warnanya hitam. Sulit untuk diperhatikan di sudut. Setelah berpikir sejenak, Luan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan buku itu. Setelah mengambil buku itu, Luan tertegun. Mengapa begitu berat? Luan melihat buku itu dengan bingung. Buku ini dua kali lebih berat dari buku yang paling tebal. Namun, yang sangat mengejutkan Luan adalah bahwa buku ini adalah yang tertipis yang pernah dia lihat. Buku ini sepertinya hanya memiliki beberapa halaman. Bahkan tidak ada satu inci pun dari awal hingga belakang. Luan melihat nama itu dengan rasa ingin tahu. Tari pedang es. Luan tertegun. Dia membalik ke halaman pertama. Ice Sword Dance ini akhirnya menjadi Heavenly Skill tipe offensive. Meski hanya beberapa halaman, ada total enam gerakan. Di samping setiap gerakan ada penjelasan terperinci. Lebih penting lagi, ini adalah keterampilan surgawi kelas 2. Hati Luan bergetar. Fog of Frost adalah keterampilan surgawi tingkat pertama. Imperial Water Technique juga merupakan keterampilan surgawi tingkat pertama. Hanya Ice Sword Dance ini yang merupakan keterampilan surgawi kelas 2. Di Meteor Trail City, keterampilan surgawi kelas 2 adalah keberadaan yang tak ternilai harganya. Tetapi, Luan mengerutkan kening. Dia selalu menggunakan belati dan tidak ada hubungannya dengan pedang. Perbedaan antara senjata itu seperti langit dan bumi. Apakah itu gerakan atau konsepnya? Itu sama sekali berbeda. Tidak ada cara untuk belajar darinya. Namun, Luan tidak mau menyerah pada belatinya. Melihat buku yang begitu bagus di depannya tetapi tidak dapat mempelajarinya, Luan hanya bisa menghela nafas. Dia meletakkan buku aslinya kembali ke posisi semula. Setelah melihat-lihat rak buku sebentar, akhirnya dia memilih buku terakhir. Itu adalah keterampilan surgawi tingkat pertama yang paling dasar Reign of Ichichless. Seperti namanya, keterampilan surgawi ini adalah hujan es tajam yang jatuh dari langit. Mirip dengan Fog of Frost, Reign of Ichichless tidak mengharuskan pengguna untuk mengendalikannya. Atau lebih tepatnya, tidak mungkin untuk mengendalikannya. Keahlian surgawi kelas 1 adalah yang paling dasar. Setelah memilih tiga buku, Luan memasukkannya ke dalam cincinnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat sekelilingnya. Orang-orang itu masih berdiskusi dan memilih. Luan memahami prinsip menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Dia tidak menginginkan keterampilan surgawi di sini dan berbalik untuk pergi. Saat Luan berjalan keluar rumah, matahari masih berada di barat laut. Itu masih awal. Karena dia telah menemukan keterampilan surgawi, dia secara alami ingin kembali dan mencobanya. Oleh karena itu, dia langsung menuju rumahnya di hutan. Berderit-berderit. Sepatunya menginjak salju tebal. Luan menundukkan kepalanya. Pikirannya masih memikirkan yang mana dari tiga keterampilan surgawi yang harus dia kembangkan terlebih dahulu. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba berdiri di depannya. Luan tertegun. Melihat beberapa pasang kaki di depannya, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keempat orang di depannya. Keempat orang ini, dia belum pernah melihat satu pun dari mereka sebelumnya. Meskipun orang-orang ini tidak terlihat ramah, Luan tetap berinisiatif untuk berbicara setelah beberapa pertimbangan. Dia dengan sopan bertanya, Lansia, bolehkah saya bertanya ada apa? Kamu pendatang baru, kan? Salah satu dari mereka maju selangkah dan menatap Luan. Dia mencibir dan berkata, para seniormu ini tidak seberapa. Mereka hanya mendengar bahwa kamu tidak mengikuti aturan dan ada di sini untuk memberimu pelajaran. 174. Kepingan salju tiba-tiba mulai berjatuhan dari langit. Kepingan salju jatuh di rambut dan tubuh orang, tapi tidak ada yang peduli. Itu normal untuk turun salju di musim dingin, termasuk empat orang yang tiba-tiba merasa udaranya tampak lebih dingin, tetapi mereka tidak peduli. Mereka hanya melihat pemuda di depan mereka mengerutkan kening, meski tidak terlihat marah, setidaknya ada sedikit emosi. Luan mengerutkan kening, rasa hormat yang baru saja dia miliki benar-benar menghilang, wajahnya menjadi tenang dan acuh tak acuh, dan dia bertanya dengan ringan, aturan apa yang aku langgar? Aturan apa? Hari ini saudara laki-laki ketika saya membawa orang untuk menemukan Anda, apakah Anda lupa mengapa? Pemimpin mencibir dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan dukungan Hanya, ini bukan puncak air biru, apakah kamu mengerti? Luan semakin mengernyit, ternyata keempat orang ini bersekongkol dengan tiga orang dari sore hari. Memikirkan hal ini, mata Luan menjadi semakin dingin. Jika orang lain yang menggertaknya, dia bisa menahannya, tetapi ketiga orang itu ingin membunuh kudanya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Seorang pendatang baru harus bertindak seperti pendatang baru. Pemimpin itu sepertinya tidak melihat mata Luan yang semakin dingin, dan dengan keras mengancam, setiap pendatang baru di sini bertanggung jawab untuk mencari makanan, tidak terkecuali. Dengan itu, mata pemimpin tiba-tiba membeku, dan dia menoleh untuk melihat kekejauhan, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihat orang itu? Orang itu datang ke sini setahun yang lalu, dan dia masih bekerja sekarang. Luan terkejut, dan menoleh untuk melihat, tentu saja, dia melihat seorang lelaki kurus membawa dua keranjang sayuran liar berjalan kembali. Dia tidak bisa menahan cemberut, apakah memang ada aturan seperti itu di sini? Bagaimana? Nak, apakah kamu ingin patuh mengikuti aturan, atau kamu ingin dipukuli sebelum mengikuti aturan, dan pikirkan sendiri. Pemimpin mencibir, tapi aku tidak punya kesabaran, jika tinjuku bergerak di depan mulutmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Petik 2.2 Mendengarkan kata-kata orang ini, alis Luan tiba-tiba mengendur, dan dia menatap orang ini, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, jika saya mengikuti aturan, Anda tidak akan mengganggu saya lagi. Melihat perubahan sikap Luan yang tiba-tiba, orang ini terkejut, lalu dia tertawa dan berkata, tentu saja, apakah menurutmu aku cukup bosan untuk datang dan bermain denganmu? Bagaimana dengan kudaku? Luan bertanya dengan dingin, aku ingin semua orang tidak menyentuh kudaku, bisakah kamu menjamin itu? Pria itu terkejut lagi, dan berkata sambil tersenyum, ku dengar kamu punya kuda. Selama Anda memberi kami cukup makanan setiap hari, kami tentu saja tidak akan tahu tentang kuda Anda, mengerti. Bukan itu yang ingin aku dengar. Nada suara Luan tiba-tiba berubah. Matanya sangat dingin saat dia mengucapkan kata demi kata, jangan sentuh kudaku, atau aku akan membunuhmu. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi ketika mendengar kalimat ini, mereka berempat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka hanya bisa bergidik. Melihat mata pembunuh pemuda itu, mereka tidak tahu mengapa tetapi tiba-tiba mereka merasa bahwa pemuda ini tidak bercanda. Pemimpin itu terkejut, dia terbatuk dan berkata, jika kamu membunuh seseorang di Gunung Langit Daceng, kamu harus membayar dengan nyawamu. Aku tidak percaya kamu berani melakukannya demi seekor kuda. Lalu mengapa kamu tidak mencoba? Luan berkata dengan dingin. Orang ini memandang Luan, dan untuk beberapa alasan, semua kata-kata jahatnya tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Keduanya saling menatap selama beberapa saat sebelum orang ini menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, bagus. Selama Anda dapat mengambil cukup barang, tidak ada yang akan menemukan masalah dengan Anda. Jika Anda tidak dapat mengeluarkannya, karena Anda ingin melindungi kuda Anda, berhati-hatilah agar Anda tidak menderita. Dengan itu, pria itu melambaikan tangannya dan berkata kepada tiga orang di belakangnya, ayo pergi. Mereka berempat pergi, masing-masing menatap tajam ke arah Luan sebelum pergi. Bahkan setelah mereka berempat pergi, Luan masih berdiri di sana dengan wajah cemberut. Di dunia ini, tidak ada yang namanya keadilan. Ketika dia menjadi budak, dia berpikir bahwa selama dia menjadi orang biasa, dia akan bisa mendapatkan keadilan. Setelah Meteor Trail City, dia berpikir bahwa memasuki akademi akan adil. Setelah memasuki akademi, dia berpikir bahwa memasuki pavilion tengah malam akan adil. Sekarang, dia tahu bahwa itu semua bohong. Di dunia ini, tidak ada yang namanya keadilan, hanya kekuatan. Siapapun yang tinjunya lebih besar akan memiliki alasan, siapapun yang tinjunya lebih besar akan dapat menuai tanpa menabur. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan menutup matanya dan menenangkan dirinya. Dia tidak marah, atau lebih tepatnya, hal semacam ini tidak bisa membangkitkan amarahnya. Dia tahu bahwa jika dia menolak saat ini, tidak hanya akan sulit baginya untuk bergerak maju di gunung langit pencapaian besar, dia juga akan melibatkan kuda hitam itu. Dia bisa bertahan, daya tahannya sangat kuat. Itu hanya mencari makanan, itu bukan masalah besar. Memikirkan hal ini, Luan membuka matanya lagi. Matanya jernih dan cerah, dan dia berjalan kembali ke rumahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi, dia melewati gerbang bersalju dan memasuki halaman. Luan memberi makan kuda itu makanan dan kembali ke rumahnya. Dia mengeluarkan tiga teknik surgawi dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja. Duduk, Luan menatap mereka dengan serius. Seni mengemudi air, kabut beku, hujan es. Tiga buku, tiga teknik surgawi tingkat satu yang paling biasa. Terutama, Rain of Ichichles, dia pernah mendengarnya ketika dia berada di Starfire Academy. Dia ingin mengolah ketiga buku tersebut, tetapi setelah memikirkannya, dia mengambil Rain of Ichichles terlebih dahulu. Ini adalah satu-satunya teknik surgawi di antara ketiganya yang memiliki kekuatan ofensif. Dia saat ini kekurangan metode ofensif, dan Rain of Ichichles bisa menebusnya. Memikirkan hal ini, Luan mengembalikan dua buku lainnya ke dalam ringnya dan fokus membaca. Waktu berlalu, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat Luan mendongak lagi, bulan sudah terbit. Di luar gelap gulita, dan hanya rumah-rumah yang memiliki sedikit cahaya. Rain of Ichichles bukanlah teknik surgawi yang sulit, terutama jika dibandingkan dengan Scorching Sun Nine Suns milik Luan. Dalam waktu empat jam yang singkat, Luan sudah mempelajari sebagian besar darinya. Dia pada dasarnya telah memahaminya, dan hanya perlu mempraktikannya. Menutup buku itu, Luan mengembalikan Rain of Ichichles ke dalam cincinnya dan bangkit. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi berburu. Mengambil napas ringan, Luan mengerutkan kening dan bangkit untuk berjalan ke pintu. Saat itu, sebuah suara datang dari halaman. Hai, apakah ada orang di sini? Luan tercengang dan mengerutkan kening. Selain Hanya, dia tidak menemukan sesuatu yang baik hari ini. Mungkinkah sekelompok orang itu datang untuk mencari masalah dengannya lagi? Membuka pintu, dia melihat enam orang berdiri di halaman, melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika mereka melihat Luan, mereka semua memandangnya. Luan juga memandangkan enam orang itu, mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Kemarahan meningkat di matanya. Meskipun dia tidak mengenal orang-orang ini, mereka mungkin ada di sini untuk mencari masalah dengannya. Dia sudah memberi banyak, orang-orang ini terlalu banyak. Kamu Luan, salah satu dari mereka keluar dan memandangnya dari atas ke bawah. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu begitu muda? Berapa banyak kekuatan yang kamu miliki untuk berburu? Luan tertegun. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa orang-orang ini memegang beberapa klip dan tali di tangan mereka. Itu sangat aneh. Kakak senior, mengapa kamu mencariku? Luan menurunkan permusuhannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apalagi itu, mengapa kami ingin mengobrol denganmu? Tentu saja, kita akan berburu bersama. Pria itu mendengus dan berkata, kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa berburu sendiri untuk makanan senilai 30 orang? Apa? Luan tercengang dan menatap orang-orang ini dengan kaget. Ternyata dia bukan satu-satunya yang harus pergi berburu, tapi ada begitu banyak orang. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan lebih sedikit hanya karena kamu masih muda. Jika kamu tidak cukup menangkap, kamu akan bekerja untukku di hutan sepanjang malam. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan berkata, cepat dan ikuti kami. Ayo pergi sekarang. Setelah itu, keenam orang itu berbalik dan pergi. Luan mengerutkan kening dan menutup pintu. Dia segera mengikuti mereka. Tujuh dari mereka memasuki hutan di malam hari. Luan tidak pernah menyangka bahwa tugas pertamanya setelah memasuki Gunung Langit Daceng akan dimulai seperti ini. 175. Di malam yang gelap, sekelompok tujuh orang berjalan di hutan yang gelap. Bulan menggantung tinggi di langit, tetapi tertutup awan, dan hanya secercah cahaya yang bersinar. Selain itu, malam berangin, dan salju hitam tertiup angin, menghalangi pandangan semua orang. Jika ketujuh orang itu tidak berdiri bersama, mereka tidak akan dapat melihat satu sama lain jika mereka berdiri sedikit lebih jauh. Ketujuh orang itu berjalan selangkah demi selangkah di tengah salju tebal. Jika mereka bukan guru surgawi, mereka tidak akan bisa bergerak satu inci pun. Luan berjalan di belakang, mengikuti enam orang di depan. Dia mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana menemukan binatang buas dalam situasi seperti itu. Selain itu, binatang buas tidak akan muncul dalam cuaca seperti ini, bukan? Bisakah mereka benar-benar menemukan cukup makanan untuk 30 orang? Angin menderu, meniup jubah semua orang. Berbeda dengan jubah biru di depan, Luan masih mengenakan jubah hitamnya sendiri, benar-benar menyatu dengan malam. Setelah berjalan beberapa saat, orang di depan berhenti dan berbalik untuk melihat yang lain. Orang-orang di belakang juga berhenti dan menatap orang di depan. Orang ini bernama Liu Hongchang, seorang murid yang memasuki puncak air biru dua tahun lalu. Sampai sekarang, dia masih mencari makanan untuk yang lain. Tentu saja, itu bukan karena dia ingin, tapi karena orang-orang yang memintanya. Namun, karena dia yang paling senior dan paling senior, dia tentu saja menjadi pemimpin dalam tim berburu ini. Semua orang memandangnya, menunggunya memberi perintah. Mulai sekarang, semua orang akan pergi ke satu arah dan mencari makanan secara terpisah. Ditiup angin, Liu Hongchang berteriak sekuat tenaga, kembalilah dan kumpulkan dalam dua jam. Mereka yang memiliki cukup mangsa, kembali tidur. Mereka yang tidak memiliki cukup mangsa, lanjutkan berburu. Apakah kamu mendengarku? Iya, yang lainnya berteriak serempak. Kemudian, Liu Hongchang melambaikan tangannya, dan ketujuh orang itu segera bubar. Luan tidak tinggal di tempat yang sama. Dia juga berjalan ke arah di mana tidak ada orang. Padahal, dibandingkan dengan yang lain, dia memiliki keunggulan karena yang lain hanya bisa mengandalkan mata mereka. Namun, dia memiliki dua cara untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya tanpa menggunakan matanya. Salah satunya adalah Realm of Demon Gods, dan yang lainnya adalah Scorching Sun Nine Suns. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, selama itu ditutupi oleh aura Dewa Iblis, itu tidak akan bisa lepas dari persepsinya. Scorching Nine Suns juga merupakan teknik surga tipe area. Meski dia tidak bisa melepaskannya, dia masih bisa melepaskan penghalang persepsi. Dia secara alami tidak akan memasuki alam Dewa Iblis, jadi ketika matahari terbit di tubuhnya, salju hitam pekat di depannya tiba-tiba menjadi jernih. Dia bahkan bisa melihat setiap kepingan salju yang terbang melewatinya, apalagi seekor binatang. Namun, apa yang membuat Luan semakin cemberut adalah setelah berjalan selama seperempat jam penuh, dia masih belum menemukan satupun binatang buas. Bahkan tidak ada kelinci, apalagi binatang buas. Kisaran Scorching Sun Nine Suns miliknya cukup besar, dan tidak ada titik buta. Bahkan setelah berjalan begitu lama, tidak ada binatang buas. Berapa banyak binatang buas yang mungkin ada? Memikirkan hal ini, Luan berhenti dan berdiri di atas salju yang mencapai setengah betisnya. Jubah hitamnya tertiup angin seolah hendak terbang menjauh. Pantas saja Liu Hongchang mengatakan bahwa waktu berkumpul pertama adalah dua jam kemudian. Dia masih bertanya-tanya betapa sulitnya bagi Master Surgawi tingkat satu untuk melawan beberapa binatang buas. Ternyata tidak ada binatang buas sama sekali. Tapi tidak ada jalan lain. Jika dia tidak mencari makanan, kuda hitamnya akan dalam bahaya, belum lagi yang lain juga sedang mencari makanan. Memikirkan hal ini, Luan menghela nafas dalam-dalam dan terus berjalan ke depan. Dia berjalan dengan kecepatan konstan di hutan hitam, melihat lurus ke depan dan tidak pernah melihat ke kiri atau ke kanan. Setelah berjalan seperempat jam lagi, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke kanan. Pada saat yang sama, tubuhnya mengerti dan menembak seperti bola meriam, langsung menuju kegelapan di depannya. Dalam kegelapan, tubuhnya menyatu dengan salju hitam. Suara angin menutupi suara gerakannya, membuatnya diam. Setelah berlari sejauh seratus lima puluh kaki, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Luan. Bayangan hitam ini sangat tinggi, tingginya lebih dari lima kaki, dan ini hanya bayangan punggungnya. Mata Luan terfokus. Punggung binatang buas ini ditutupi bulu hitam kecoklatan. Tidak hanya itu, binatang buas ini juga duduk di tanah. Jika binatang buas yang duduk begitu tinggi, lalu seberapa tinggi? Ketika Luan mendekat, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah beruang liar, beruang liar yang sangat besar. Di depan beruang liar ini adalah bangkai rusa sika. Perut rusa sika telah dibelah, dan beruang liar memakan daging berdarah itu gigitan demi gigitan. Namun, Luan tidak takut sama sekali, bahwa binatang buas ini hanyalah binatang buas, sama sekali bukan binatang mistis. Suara mendesing. Beruang liar ini bahkan tidak menyadari pendekatan Luan. Ia masih fokus menikmati makanan lesat yang baru saja ditangkapnya. Pada saat ini, dadanya tiba-tiba terasa dingin. Rasa sakit yang tajam menghantamnya, dan daging dicakarnya jatuh ke tanah. Itu menundukkan kepalanya dan melihat paku es yang panjang menembus tubuhnya, mencuat sangat, sangat panjang. Rasa dingin yang gila membekukan semua organ dalam beruang liar dalam sekejap. Beruang liar itu bahkan tidak punya waktu untuk menangis atau meronta sebelum jatuh ke tanah, mati. Fiuh! Luan menghela nafas lega dan berjalan ke depan beruang liar dari belakang. Dia melirik beruang liar besar dan rusasika di tanah. Kedua hewan ini bersama-sama sudah cukup baginya untuk tidak perlu mencari makanan selama seminggu. Luan mengulurkan tangannya dan menyentuh paku es yang dibentuk oleh deep ice. Tiba-tiba, paku es menghilang tanpa bekas. Esnya begitu istimewa sehingga jika dia tidak menghilangkannya, es itu akan selalu ada dan tidak akan berubah menjadi air. Dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri, jadi dia harus melakukan ini. Melihat beruang liar dan rusasika, cincin Luan hanya bisa menyimpan rusasika paling banyak, tetapi tidak untuk beruang liar. Setelah memikirkannya, dia harus menarik kembali beruang liar itu sendiri. Memikirkan hal ini, Luan memasukkan rusasika ke dalam ring, meraih salah satu cakar beruang liar, dan menarik mayat beruang liar itu, siap untuk kembali. Mayat beruang liar itu begitu besar sehingga salju tebal di tanah terdorong ke kedua sisi. Untungnya, kekuatan fisik Luan cukup untuk menarik mayat beruang liar itu tanpa menggunakan roda nasibnya. Namun, ketika Luan baru saja mengambil kurang dari sepuluh langkah, sesosok tiba-tiba muncul di sisi kirinya. Luan belum sepenuhnya mematikan matahari di tubuhnya, jadi dia bisa merasakan bahwa itu adalah seseorang, bukan binatang buas, yang mendekatinya. Karena itu, dia berhenti dan melihat ke kiri. Seperti yang diharapkan, setelah lima nafas, seseorang muncul di depannya. Orang ini mengenakan jubah biru dan pakaian biru. Jelas, dia berasal dari Clearwater Peak. Luan baru saja melihatnya. Dia adalah salah satu pemburu di tim berburu. Orang ini bertubuh rata-rata, tidak tinggi maupun pendek, tidak gemuk maupun kurus. Dia tampak lembut dan tertutup. Namun, yang membuat Luan khawatir adalah ada semacam cahaya serakah dan ganas di matanya. Cahaya semacam ini diarahkan ke beruang liar di tangannya. Orang ini melihat mayat beruang liar dan tidak membuang muka. Dia berjalan menuju beruang liar selangkah demi selangkah, seolah-olah dia kerasukan. Semakin Luan menatapnya, semakin dia mengerutkan kening. Ketika orang ini hendak mencapai beruang liar, dia melangkah maju dan menghalangi jalannya. Kakak senior, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Mendengar kata-kata Luan, orang ini tertegun. Dia memandang dari beruang liar ke Luan dengan enggan. Mereka sangat dekat satu sama lain. Pada saat ini, Luan menemukan bahwa wajah orang ini agak kurus dan bahkan ada lingkaran hitam di sekitar matanya. Beruang liar, beruang liarku. Orang ini menunjuk ke arah beruang liar dan mengucapkan kata demi kata dengan suara bergetar. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah lagi, Kakak senior, ini mangsa yang baru saja aku tangkap. Ini bukan milikmu. Ini bukan milikmu. Bukan milikmu. Bukan milikmu. Kalimat terakhir Luan terus bergema di benak pria itu. Seolah-olah dia kerasukan, dan tubuhnya bahkan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Luan mengerutkan kening dan ingin mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Pada saat ini, mata orang ini tiba-tiba menjadi ganas dan dia berteriak, ini beruang liarku. Ini beruang liarku. Setelah mengatakan ini, orang ini mendorong Luan menjauh dan bergegas menuju beruang liar itu. Dia melemparkan seluruh tubuhnya ke beruang liar itu dan mencengkramnya erat-erat. Ini mangsaku. Ini mangsaku. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Orang ini berteriak histeris dan serak. Luan mengerutkan kening, dan dia segera mengambil langkah ke depan dengan niat untuk meraih pakaian orang ini dan menariknya. Namun, tepat pada saat ini, air terjun benar-benar muncul dari belakang orang ini dan menyerang Luan. Mata Luan menjadi dingin. Dia dengan cepat mengelak dan berhenti. Dia mengerutkan kening dan menatap orang ini. Kakak senior, apakah kamu mencoba mencuri mangsaku? Tanya Luan, suaranya sangat dingin. Apa maksudmu dengan mencuri milikmu? Ini milikku. Orang ini berteriak keras. Luan semakin mengernyit. Dia secara bertahap mengepalkan tinjunya, membuat suara berderit. 176. Di tengah malam, ada kegelapan. Mata Luan menjadi semakin dingin di salju. Dia mengerutkan kening dan tinjunya bersinar dengan cahaya dingin. Dia melangkah ke arah pria itu dan mengulurkan tangan untuk meraih punggungnya. Tapi air terjun muncul dan menyerang Luan lagi. Namun, kali ini, Luan tidak mengelak. Sebaliknya, dia menutupi dirinya dengan lapisan profound frost ice setebal dua inci. Air terjun menghantam deep ice tetapi tidak melakukan apa-apa. Tangannya melewati air terjun dan meraih jubah pria itu. Bang! Luan tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan orang itu langsung terlempar ke belakang. Celepuk! Tubuh pria itu berguling lima atau enam kali di salju sebelum berhenti, membuat parit di salju. Tapi pria itu tidak terluka. Setelah berjuang untuk berdiri, dia menatap Luan dengan niat membunuh di matanya. Ah! Pria itu berteriak, dan pada saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, dua pilar air bangkit dari tanah dan melesat ke arah Luan. Benturan kolom air ini sangat kuat, dan juga mengandung jejak kekuatan mencekik. Jika seseorang tertangkap di dalamnya, bahkan jika seseorang tidak mati, mereka akan terluka parah. Luan tahu bahwa pria itu adalah seniman bela diri tingkat menengah level 1. Melihat dua pilar air datang, dia tidak langsung menghadapinya. Sebaliknya, dia menghindari mereka. Meski serangannya meleset, lawan tidak menyerah. Dia mengendalikan kolom air untuk mengejar Luan lagi. Pilar air itu seperti cambuk lembut, menghantam Luan. Luan mengerutkan kening dan mengelak dengan cepat di salju hitam. Pilar air tidak bisa menyakitinya sama sekali. Pada jarak ini, pria itu hanya bisa melihat bayangannya. Bang! 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 Tiga pohon besar dirobohkan oleh pilar air dan tanah menjadi berantakan. Pria itu sepertinya sudah gila. Dia tidak menahan diri dan tidak mengontrol konsumsi kekuatan asal langitnya. Seolah-olah dia ingin membunuh Luan. Tapi Luan sedang tidak ingin membuang waktu. Sosoknya melintas dan setelah mengibaskan pilar air, dia berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju pria itu. Bang! Luan menendang dada pria itu. Pria itu mengerang dan pilar air pecah saat tubuhnya terbang keluar. Gemuruh! Tubuh pria itu berguling tujuh atau delapan kali di tanah sebelum menabrak pohon. Pohon itu berguncang dan hampir patah. Pria itu mencengkeram dadanya kesakitan dan mengerutkan kening. Dia merasa seluruh tubuhnya lamban dan bahkan sulit baginya untuk memanggil kekuatan tahap asal surga. Luan menyaksikan adegan ini dengan dingin dari jauh. Pada akhirnya, dia masih menahan diri, tapi dia sangat lembut. Jika dia mau, dia bisa langsung melukai atau bahkan membunuh orang ini, tapi dia tidak melakukannya. Kamu dan aku sama-sama tahu mangsa siapa itu. Aku tidak ingin menyianyiakan nafasku untukmu, kata Luan dingin. Jika kamu terus mengganggu ku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Luan berbalik dan berjalan menuju beruang liar itu. Dia membungkuk dan bersiap untuk meraih cakar beruang liar itu lagi. Tepat pada saat ini, dia mengerutkan kening sekali lagi. Dia mengelak ke samping tanpa ragu, hanya untuk melihat sebilah pisau menebas lengan kiri Luan. Kekuatan besar bahkan membelah beruang liar di depannya menjadi dua, dan darah menodai tanah bersalju. Luan mundur beberapa langkah dan mengerutkan kening pada pria itu. Mata orang ini dipenuhi dengan keganasan, dan dia benar-benar memegang pedang di tangannya. Orang ini ingin membunuhnya. Jejak niat membunuh muncul di mata Luan. Jika orang ini ingin merebut binatang buasnya, dia bisa mentolerirnya, tetapi orang ini sebenarnya ingin membunuhnya, jadi dia tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dalam sekejap, dua belati es muncul di tangan Luan. Ini adalah hutan belantara, dan salju menderu-deru. Jika dia membunuh orang ini, tidak ada yang tahu sama sekali. Luan memegang belati lebih erat di tangannya, dan tubuhnya membungkuk ke depan seolah-olah dia akan keluar kapan saja. Tapi saat dia hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia mengerutkan kening. Dia benar-benar berhenti. Belati di tangannya dengan cepat menghilang, begitu pula niat membunuh di tubuhnya. Dia berdiri di salju dan menoleh ke kiri. Setelah sepuluh nafas, tiga sosok muncul di salju hitam di kejauhan dan bergegas mendekat. Segera, ketiga orang itu tiba di dekat Luan. Ketiga orang ini tidak lain adalah Liu Hongchang dan dua anggota tim lainnya. Setelah Liu Hongchang tiba, dia melihat sekeliling kekacauan itu dan mengerutkan kening. Dia memandang kedua orang itu dan berteriak, apa yang terjadi? Luan hendak berbicara, tetapi orang yang berdiri di sebelah beruang liar itu lebih cepat darinya. Dia buru-buru berteriak, kakak Liu, orang ini ingin merebut mangsaku. Apa? Ekspresi Liu Hongchang sangat berubah. Dia menoleh untuk melihat Luan dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak, kamu berani merebut mangsa orang lain. Tidak. Luan mengerutkan kening dan segera berkata, beruang liar ini adalah mangsaku dan dia datang untuk merebutnya dariku. Mendengar kata-kata Luan, Liu Hongchang mengerutkan kening lagi. Dia memandang orang lain dan bertanya dengan dingin, apakah yang dia katakan benar? Bagaimana bisa? Dia berbicara omong kosong. Seolah-olah dia telah dianiaya. Kakak Liu, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa aku ini? Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu seperti merebut barang orang lain? Mendengar kata-kata orang ini, kerutan Liu Hongchang semakin dalam. Memang orang ini biasanya baik dan tidak pernah berkonflik dengan orang lain. Bagaimana dia bisa merebut mangsa orang lain tanpa alasan? Memikirkan hal ini, Liu Hongchang memandang Luan dan berkata dengan wajah muram, Nak, kamu merebut mangsa orang lain dan berani memfitnah orang lain. Kamu mau mati. Luan mengerutkan kening dan secara bertahap mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak cemas. Dia hanya berkata dengan dingin, jika dia memburu mangsa ini, biarkan dia mengatakan di mana mangsanya diburu dan di mana lukanya. Jika dia bisa mengatakannya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Liu Hongchang tertegun. Dia tidak menyangka Luan mengatakan hal seperti itu. Hanya orang yang memiliki bukti nyata yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah itu benar-benar bukan bocah ini? Memutar kepalanya, Liu Hongchang menatap orang lain dan bertanya dengan lantang. Pertanyaannya, Beritahu aku. Wajah pria itu panik, dan dia tiba-tiba tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun setelah dua tarikan nafas, matanya tiba-tiba menyipit dan dia buru-buru berkata, Beruang liar ini ditemukan di barat laut. Lukanya, lukanya ada di tengah. Omong kosong, wajah Luan menjadi gelap dan dia segera berkata, Beruang liar ini ada di barat laut, tapi aku menyeretnya ke arah itu. Dan potongan itu adalah saat Anda baru saja menyambarnya. Luka yang sebenarnya ada di hati, dari belakang hati sampai ke tubuh. Juga, ketika saya menemukan beruang liar ini, ia sedang memakan rusasika. Rusasika itu ada di dalam cincin saya. Ketika saya pergi ke sana, beruang liar itu sudah makan beberapa suap. Saya yakin di mulut atau perutnya, Anda akan menemukan daging rusasika. Saat kata-kata Luan keluar, tiba-tiba semua orang tercengang. Wajah Liu Hongchang penuh keheranan. Tidak ada cara lain, bocah ini terlalu detail. Dia melangkah ke depan beruang liar dan menemukan luka tersembunyi di jantungnya di bawah surainya. Luka ini menembus jantung dan sulit ditemukan kecuali dengan sengaja mencarinya. Apalagi luka ini pasti buatan manusia. Kemudian, meskipun Liu Hongchang tidak menemukan daging di mulut beruang liar, dia menemukan sepotong besar daging di perutnya. Ketika Luan mengeluarkan rusasika dari ring, Liu Hongchang mengerutkan kening. Ternyata beruang liar ini memang milik Luan. Wajah Liu Hongchang berubah dan dia segera menoleh untuk melihat orang lain. Di mata orang lain, Liu Hongchang meraung, kamu tidak hanya merebut mangsa orang lain, tetapi juga orang jahat yang mengeluh lebih dulu. Apakah kamu ingin mati? Sangat menakutkan pria itu sehingga dia tiba-tiba duduk di tanah dan gemetar di sekujur tubuhnya. Ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dalam tim berburu, merebut mangsa orang lain adalah hal yang paling tidak bisa ditolerir. Ini menyentuh garis bawah semua orang. Tidak hanya Liu Hongchang, tetapi juga dua orang lainnya menunjukkan kemarahan. Aku, aku, kamu apa? Liu Hongchang meraung, saya akan memberitahu semua orang tentang Anda dan memberitahu mereka orang seperti apa Anda. Saya juga akan memberitahu Tuhan saya dan membiarkan dia mengeluarkan Anda Ketika kata-kata, keluarkan kamu dari sekte, keluar, pria itu tiba-tiba membuka mulut dan matanya lebar-lebar seolah ingin mati. Jangan, kakak senior, pria itu tiba-tiba menangis dan air mata menutupi wajahnya. Dia berlutut di depan Liu Hongchang, meraih celananya dan berteriak, saya mohon, kakak senior, selama Anda melepaskan saya kali ini, saya bersedia menjadi sapi atau kuda selama sisa hidup saya. Setelah itu, pria itu bersujud dengan ganas. Dahinya menyentuh tanah dan darah langsung mengalir keluar. Namun, Liu Hongchang tidak mempercayai kata-katanya sama sekali. Pergilah. Liu Hongchang menendang pria itu ke tanah dan menunjuk ke hidungnya dan berteriak, Sudah kubilang, Chen Wen, kamu sudah selesai kali ini. Ayo pergi. Liu Hongchang melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi dengan marah. Tapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Tunggu. Ketiga orang itu berhenti di jalurnya dan berbalik untuk melihat Luan, yang masih berada di tempat yang sama. Luan sedikit mengernyit dan mengalihkan pandangannya dari pria di tanah ke Liu Hongchang. Dia berkata dengan suara rendah, Kakak senior, tolong biarkan dia pergi. 177. Tiba-tiba, embusan angin bertiup, menyebabkan Liu Hongchang menggigil. Apa katamu? Liu Hongchang memandang Luan dengan tak percaya. Matanya membelalak kaget ketika dia bertanya, katakan itu lagi. Bukan hanya dia, tapi dua lainnya juga menatap Luan dengan heran. Yang paling terkejut adalah Chen Wen, yang ditendang ke tanah. Mata putus asa Chen Wen tiba-tiba dipenuhi dengan harapan, dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat Luan seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat. Dia berlutut dengan sekuat tenaga dan merangkak ke kaki Luan sebelum menangis dan memohon. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Luan memandang Chen Wen di kakinya dan mengerutkan kening. Luan, apakah kamu benar-benar tidak akan melanjutkan masalah ini? Liu Hongchang berteriak dengan dingin, meskipun kamu dapat menghindari kesalahan dengan tidak mengejar masalah ini, kamu harus tahu bahwa ini bukan masalah sepele. Mendengar kata-kata Liu Hongchang, Luan tidak mendongak. Sebaliknya, dia memandang Chen Wen yang berlutut di depannya dan bertanya dengan cemberut, di mana kamu tinggal. Rumah, Chen Wen, yang sedang berlutut di tanah, tercengang dan menatap Luan dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang diminta pihak lain. Aku bertanya dari mana asalmu, siapa nama ayahmu, dan apa pekerjaannya. Suara Luan terdengar dingin saat dia bertanya lagi. Chen Wen gemetar. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan pihak lain, dia tidak berani untuk tidak menjawab saat ini. Dia dengan cepat berkata, saya dari kota Kingbei. Ayah saya bernama Chen Diyuan. Dia bertanggung jawab atas agen pendamping. Luan semakin mengernyit saat mendengar ini. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Kekecewaan ini membuat tubuh Chen Wen bergetar dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Luan tidak menunda. Dia menatap Liu Hongchang dan berkata dengan kepalan tangan memberi hormat, Liu Senior, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Mohon maafkan dia kali ini. Liu Hongchang mengerutkan kening dan memandang Luan dengan curiga, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah orang yang terlibat. Jika kamu tidak mengejar masalah ini, aku juga tidak akan mengejarnya. Tetapi jika anak ini jatuh ke tangan orang lain di masa depan, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Chen Wen segera berlutut di depan Liu Hongchang dan berkata dengan cepat. Huff. Melihat penampilan pengecut Chen Wen, Liu Hongchang teringat bagaimana dia memfitnahnya sebelumnya. Dia mendengus dingin dan pergi bersama anak buahnya. Setelah kelompok tiga orang Liu Hongchang pergi, Chen Wen jatuh tersungkur di tanah. Di udara dingin, dia berkeringat deras, dan bahkan bajunya basah kuyuk. Setelah duduk beberapa saat, Chen Wen Cai tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan cepat bangkit dan melihat Luan di belakangnya sebelum dengan cepat berterima kasih padanya, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Bukan aku yang menyelamatkan hidupmu. Alis Luan mengendur, dan ekspresinya dingin saat dia berkata, ayahmu yang menyelamatkan hidupmu. Apa? Chen Wen tertegun. Matanya melebar saat dia menatap Luan dengan bingung. Masih ada lebih dari setengah dari dua jam tersisa. Luan tidak terburu-buru. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskan kabut putih. Kekecewaan muncul di matanya sekali lagi. Sebulan yang lalu, saya melewati Green North City. Luan berkata dengan lemah, aku pergi ke agen pengawal Shen Wei dan bertemu ayahmu sekali. Kuda hitamku diberikan kepadaku oleh ayahmu. Tubuh Chen Wen bergetar hebat. Matanya melebar saat dia menatap Luan dengan tak percaya. Itu benar, orang di depannya adalah anak dari master pertama Shen Wei Escort Agency. Dia juga orang yang diminta oleh Tuan pertama untuk dia urus sebelum pergi. Guru pertama telah memberitahunya bahwa putranya sangat pemalu sejak dia masih muda. Dia tidak keluar sama sekali dan jujur dan akan mudah diintimidasi. Jika Luan bertemu putranya di Gunung Langit Daceng, dia harus memperlakukannya dengan baik dan membantunya. Luan telah menerima kuda hitam itu dan secara alami menyetujui masalah ini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa putra, introver, dan, jujur, yang disebutkan oleh Tuan pertama sebenarnya adalah pencuri yang mencuri barang-barangnya di tengah malam. Luan mencibir memikirkan wajah putranya barusan. Tampaknya Tuan pertama harus mengevaluasi kembali putranya. Luan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia berkata dengan lemah, ayahmu memberiku kuda hitam, jadi aku tidak melanjutkan masalah ini. Kita bahkan sekarang, ayahmu telah memintaku untuk menjagamu, tapi aku tidak tertarik berteman dengan orang sepertimu. Kemudian, Luan berjalan ke depan menuju bangkai beruang liar itu. Dia mengambil setengah dari bangkai dan berkata, separuh lainnya untukmu. Anggap saja sebagai pembayaran terakhirku. Setelah mengatakan itu, Luan berjalan maju dengan setengah dari bangkai beruang liar di tangannya. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba mendengar suara gedebuk dari belakangnya. Luan mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Dia melihat bahwa Chen Wen sedang berlutut di tanah lagi. Wajah Chen Wen berlinang air mata dan tubuhnya gemetar. Dia menangis dengan keras, kakak Lu, aku salah. Aku benar-benar salah. Melihat penampilan Chen Wen yang penuh air mata, kerutan Luan berangsur-angsur mengendur. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan tertentu untuk menilai orang. Saat ini, Chen Wen benar-benar menangis. Namun, Luan tidak pergi untuk menghiburnya. Sebaliknya, dia berdiri di samping bangkai beruang liar dan diam-diam menyaksikan Chen Wen menangis. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Angin melolong, menyebabkan tangisan terkubur di salju. Setelah sekian lama, Chen Wen akhirnya berhenti menangis. Ketika dia selesai menangis, dia berdiri dari tanah. Ekspresinya telah kembali normal saat dia menatap Luan. Kemudian, dia berjalan ke arah Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Maaf. Aku baru saja kesurupan. Karena aku benar-benar tidak tahan lagi. Luan mengerutkan kening dan menatap Chen Wen. Setahun yang lalu, saya lulus dari North Blue Academy dan direkomendasikan untuk datang ke sini. Ada delapan siswa lain yang datang bersama saya. Kita semua, jenius di akademi. Chen Wen tersedak dan berkata perlahan. Luan mengerutkan kening dan mendengarkan dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kami bersembilan masing-masing memilih puncak. Karena saya memiliki atribut air, saya memilih puncak air biru. Saya pikir ini adalah surga kultivasi. Tetapi ketika saya benar-benar datang ke sini, saya menyadari bahwa saya salah. Pada hari pertama saya datang ke sini, saya dipukuli habis-habisan. Suara Chen Wen tiba-tiba berhenti, seolah dia masih belum bisa menerima kenyataan ini. Dia tersedak dan berkata, hari itu, mereka memaksa saya pergi berburu. Saya menolak, jadi mereka menghentikan saya di malam hari dan memukuli saya. Saya harus berbaring di tempat tidur selama tujuh hari sebelum saya bisa berjalan. Aku tidak menyangka mereka begitu kejam. Aku juga tidak menyangka hari-hari pertamaku di puncak blue water akan seperti ini. Tapi saya takut, saya hanya bisa mendengarkan mereka dan pergi berburu. Apalagi saya melakukannya selama setahun. Selama tahun ini, saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang saya derita. Saya tidak tahu berapa kali saya dipukuli. Setiap kali saya dipukuli, saya harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Berbaring di tempat tidur sudah setengah bulan, saat itu, saya pikir saya akan mati. Saya tidak hanya harus pergi berburu, tetapi saya juga harus menanam sayuran dan menjalankan tugas. Jika saya tidak cukup berburu, saya akan dipukuli. Jika saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya akan dipukuli. Bahkan jika saya mengatakan sesuatu yang salah, saya akan dipukuli. Aku benar-benar. Pada titik ini, Chen Wen akhirnya tidak bisa menahannya. Matanya menjadi merah lagi. Luan mengerutkan kening dan menatap Chen Wen. Dia masih tidak berbicara. Musim dingin adalah waktu yang paling sulit. Terlalu dingin untuk menanam sayuran, jadi saya hanya bisa mengandalkan berburu makanan. Tapi musim dingin sangat dingin, dan semua hewan mencari tempat untuk bersembunyi. Di mana saya dapat menemukan begitu banyak makanan untuk dimakan. Sekarang, setiap beberapa hari, saya akan dipukuli dan dipermalukan oleh mereka. Saya pernah menolak, tetapi saya bukan tandingan mereka. Pada akhirnya, saya hanya akan berakhir lebih buruk. Jalan di depan akan lebih menyiksa. Saya sangat takut. Saya terlalu takut bahwa saya tidak akan dapat menemukan mangsa yang cukup. Saat ini, saya tidak ingin berkultivasi sama sekali. Saya hanya ingin dipukuli lebih sedikit dan dapat terus tinggal di sini. Cukup. Jadi, Chen Wen memandang Luan dan berkata dengan getir, baru saja, setelah melihat beruang liar sebesar itu, aku terobsesi dan melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Ini benar-benar pertama kalinya saya membuat kesalahan seperti itu. Aku benar-benar belum pernah melakukannya sebelumnya. Chen Wen memandang Luan dengan penuh harap, seolah-olah dia mengharapkan pihak lain untuk bersimpati dengan pengalamannya dan memahaminya. Namun, dia kecewa. Jadi, suara Luan sangat dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, inilah alasan mengapa kamu mencuri barang-barangku dan menjebakku. Tidak, ini salahku, Chen Wen panik dan dengan cepat melambaikan tangannya. Melihat penyangkalan Chen Wen, mata Luan terasa dingin. Dia menunjuk ke beruang liar di tanah dan berkata, aku memberimu setengah dari beruang itu sebagai penjelasan kepada ayahmu. Di masa depan, kita tidak akan ada hubungannya Dengan itu, Luan sekali lagi meraih tubuh beruang di sampingnya dan berbalik untuk berjalan kembali. Chen Wen tertegun. Dia tidak tahu apa yang dia katakan salah karena dia jelas merasa bahwa Luan lebih dingin dari sebelumnya. Saat Chen Wen berdiri di sana dan tidak tahu harus berkata apa, Luan, yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. Chen Wen sangat gembira. Dia berpikir bahwa segala sesuatunya telah berubah menjadi lebih baik dan pihak lain memahaminya. Namun, Luan bahkan tidak menoleh. Dia baru saja membuka mulutnya dan mengucapkan satu kalimat terakhir. Ayahmu memintaku untuk memberitahumu bahwa ibumu merindukanmu. Mendengar ini, seluruh tubuh Chen Wen bergetar. Butir-butir besar air mata jatuh dari matanya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berlutut di tanah dan menangis dengan keras. Luan mengabaikannya dan menghilang ke dalam salju hitam. 178. Bulan gelap dan angin bertiup kencang. Hutan sangat gelap sehingga sulit untuk berjalan. Dalam perjalanan pulang, Luan menemukan Liu Hongchang dan meminta untuk kembali lebih awal. Liu Hongchang juga tahu bahwa dia memiliki mangsa yang cukup, jadi dia setuju. Sepanjang jalan, alis Luan tidak pernah rileks. Hanya ketika dia duduk di kursi dia merasa sedikit lebih baik. Alasan dia dalam suasana hati yang buruk tidak lain adalah Chen Wen. Meskipun sudah sebulan, dia tidak pernah melupakan apa yang guru pertama minta dia lakukan. Itu sebabnya ketika Liu Hongchang menyebut nama Chen Wen, dia kaget dan langsung berhenti. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Chen Wen menjadi orang seperti itu. Memang, apa yang dikatakan Chen Wen kepadanya tulus, dan kemungkinan besar setiap kata itu benar. Namun, ini bukanlah alasan bagi Luan untuk memaafkannya. Alasannya sederhana, karena ini sama sekali bukan alasan dipukuli, tersiksa, dipermalukan. Budak mana yang tidak menderita setiap hari. Itu hanya kata-kata, hanya pukulan dan tendangan. Namun, penghinaan dan siksaan yang dialami para budak adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan. Segala macam metode penyiksaan yang aneh, sangat menyakitkan hingga mereka ingin mati. Dibandingkan dengan ini, apa itu penghinaan? Luan mengerti bahwa orang yang berbeda menerima perlakuan yang berbeda. Jika kata-kata Chen Wen didengar oleh orang lain, meskipun mereka tahu bahwa dia salah, mereka akan merasa bahwa itu dapat dimaafkan dan dapat dimengerti. Namun, jika seorang budak melawan, siapa yang akan bersimpati dan mengerti? Perlawanan hanyalah jalan menuju kematian. Inilah alasan mengapa Luan sangat marah. Karena status mereka yang berbeda, hal-hal yang mereka lakukan dan perlakuan yang mereka terima seperti langit dan bumi. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan secara bertahap menenangkan dirinya. Memang, setelah mendengar kata-kata Chen Wen, dia mengerti Chen Wen. Chen Wen memiliki kesulitannya sendiri. Dia tidak marah pada Chen Wen, tapi pada dunia. Menggelengkan kepalanya, Luan tahu bahwa dia telah berlebihan di depan Chen Wen. Namun, dia tidak ingin memikirkan hal-hal ini sekarang. Dia mengosongkan pikirannya dan menutup matanya untuk berkultivasi. Hari-hari ini, dia telah mengolah scorching sun nine suns. Dia ingin membuktikan bahwa teknik ini terlalu sulit untuk dikembangkan. Teknik surga kelas tujuh memang tidak semudah itu. Namun, bukan seolah-olah dia tidak mendapatkan hasil apapun. Matahari di tubuhnya semakin besar dan besar, dan dia melepaskannya lebih cepat dan lebih cepat. Itu hampir seketika. Pria dalam kabut hitam itu mengatakan bahwa ketika matahari di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan pecah, dia bisa mencoba melepaskannya ke luar tubuhnya. Matahari di dalam tubuh dan matahari di luar tubuh adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Ini adalah lompatan kualitatif. Selama dia mengambil langkah ini, itu berarti Luan benar-benar berhasil dalam kultifasinya. Merasakan panas terik matahari di tubuhnya, Luan sudah bisa merasakan tubuhnya mengembang. Hari demi hari kultifasi, matahari di tubuhnya akhirnya cukup besar. Namun, ini masih belum cukup. Dia masih membutuhkan satu bulan, dan dia perlu berkultifasi lebih banyak lagi. Dia hanya membutuhkan sekejap untuk membentuk matahari besar di tubuhnya. Setelah berkultifasi begitu lama, dia tidak ingin menjadi tidak sabar di saat-saat terakhir. Kalau tidak, satu langkah salah dan dia mungkin kehilangan kesempatan terbaik untuk menerobos. Selanjutnya, langkah terpenting melepaskan matahari dari tubuhnya adalah mengubahnya menjadi ketiadaan. Ketiadaan adalah hal yang sangat misterius. Ketika pria berkabut hitam pertama kali menjelaskan langkah ini kepadanya, Luan tercengang. Setelah pria berkabut hitam itu menjelaskan banyak hal yang tidak dapat dipahami Luan, dia tidak berdaya. Pada akhirnya, dia menggunakan metode paling sederhana untuk memberitahu Luan, yaitu mengubah matahari di tubuhnya menjadi bentuk yang paling biasa dan melepaskannya ke luar tubuhnya. Artinya sangat sederhana, dia tidak menggunakan tubuhnya sebagai pembawa untuk membentuk matahari. Sebaliknya, dia menggunakan energi matahari di tubuhnya untuk membentuk matahari di udara. Indera tubuh manusia adalah yang paling sensitif, jadi tidak sulit untuk menciptakan matahari. Namun, sangat sulit untuk menciptakan matahari di luar tubuhnya, apalagi saat berada jauh di langit. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa Guru Surgawi dapat menggunakan sembilan matahari untuk mengelilingi seluruh kota. Luan tidak dapat membayangkan seberapa besar dan jauh sebuah kota dan seberapa tinggi kota itu di langit. Namun, Luan tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menumpuk matahari di tubuhnya. Selama dia berhasil mengubahnya menjadi energi matahari, dia perlu menarik nafas dalam-dalam. Mengolah matahari terik sembilan matahari tidak mengizinkannya memasuki kondisi tidur. Namun, dia penuh energi sekarang. Dia hanya perlu tidur selama dua jam sehari. Berburu sudah membuang-buang waktu. Dia harus menggunakan sisa waktunya untuk berkultivasi. Seperti yang dikatakan Hanya, dia harus segera menjadi master surgawi tingkat dua dan meninggalkan tempat ini. Jadi, di gubuk jerami yang gelap, udara berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Akhirnya, menjadi sangat panas bahkan salju di atap pun berangsur-angsur mencair. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pagi selanjutnya, Luan bangun pagi dan membawa mangsanya ke kantin. Ketika Luan menempatkan beruang liar dan rusat tutul di tanah pada saat yang sama, hal itu menyebabkan keributan di sekitarnya. Luan telah membawa cukup banyak mangsa sehingga dia tidak perlu pergi berburu selama seminggu. Di sampingnya, Chen Wen juga meletakkan separuh bangkai beruang liar lainnya di tanah. Separuh bangkai ini cukup baginya untuk berburu selama lima hari. Namun, dia terus menundukkan kepalanya dan tidak tampak bahagia sama sekali. Koki juga murid di sini. Namun, status mereka jauh lebih tinggi daripada para pemburu. Bahkan yang lain harus mengjilat mereka. Ketika para Koki melihat binatang buas di tanah, mereka menganggup puas dan berkata, kita bisa makan selama beberapa hari. Setelah para pemburu pergi, Luan sarapan sederhana dan langsung berjalan ke gubuk jerami. Apakah itu Skorcing Sun 9 Suns atau tiga manual rahasia yang dia bawa kemarin, dia harus berkultivasi. Dia tidak ingin membuang waktu. Namun, saat dia membuka pagar dan memasuki halaman, tubuhnya berhenti dan dia berhenti. Dia berbalik dan melihat Chen Wen mengikuti di belakangnya. Apa masalahnya? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Chen Wen tertegun. Dia menggaruk kepalanya dan mengungkapkan ekspresi pahit. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, aku ingin meminta maaf padamu. Aku juga ingin berteman. Setelah mengatakan itu, Chen Wen menatap Luan dengan tatapan penuh tekat. Luan semakin mengernyit. Setelah melihat Chen Wen sebentar, dia berbalik dan berkata sambil berjalan, masuk. Chen Wen tertegun. Dia tiba-tiba tertawa. Dia segera mengikuti Luan ke halaman. Luan tidak masuk ke dalam rumah. Sebaliknya, dia berjalan menuju kandang. Mendorong membuka pintu, dia mengeluarkan beberapa makanan dari cincinnya dan meletakkannya di tanah yang bersih. Kuda hitam itu dengan cepat mulai makan. Chen Wen tercengang saat melihat kuda hitam itu. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia menunjuk kuda hitam itu dan berkata, ayahku benar-benar memberikannya padamu. Luan mengangguk. Dia mengerti keterkejutan Chen Wen. Setiap orang yang melihat kuda ini akan memujinya dengan murah hati. Melihat Luan fokus Chen Wen sedikit malu. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya datang terutama untuk meminta maaf kepada Anda. Saya membuat kesalahan tadi malam dan hampir membuat Anda terbunuh. Tidak apa-apa, Luan berkata tanpa menoleh, aku tidak peduli. Chen Wen tertegun. Meskin ada suara Luan sangat tenang, tidak ada kemarahan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, apa yang dia lakukan tadi malam keterlaluan. Bagaimana kemarahan pihak lain bisa hilang dengan mudah. Kalau begitu, Chen Wen tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, untuk mengungkapkan permintaan maaf saya, saya dapat memberitahu Anda semua yang saya tahu. Bukankah kamu baru saja tiba sehari sebelum kemarin? Pasti ada banyak hal di sini yang tidak Anda ketahui. Setelah mendengar ini, tangan Luan akhirnya berhenti. Itu benar, dia tidak tahu apa-apa tentang Gunung Langit Daceng. Dia hanya tahu bagaimana mengolah dan berburu. Dia tidak tahu aturan lainnya. Ketika Chen Wen melihat reaksi Luan, dia buru-buru berkata, jadi, apa yang ingin kamu ketahui? Luan menoleh untuk melihat Chen Wen. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, pemburu pemula, apakah peraturan di sini benar-benar seperti ini? Begitu dia mengatakan ini, wajah Chen Wen tercengang. Kemudian, berubah menjadi suram. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga mereka berderit. Seluruh tubuhnya memancarkan kemarahan. Tentu saja tidak, Chen Wen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Lalu apa aturan aslinya? Luan bertanya. Aturan aslinya? Chen Wen mencibir dan berkata, aturan aslinya adalah setiap orang bertanggung jawab atas makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi mereka sendiri. Ini hanya terjadi di tempat terkutuk ini. 179. Di kandang, kemarahan muncul secara spontan. Wajah Chen Wen semakin dipenuhi dengan kemarahan. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berderit, seolah-olah akan meledak. Di gunung langit Daceng, lima puncak terluar semuanya mengikuti aturan yang sama dalam hal pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi, dan itu adalah suasembada. Chen Wen mengertakkan gigi dan menjelaskan, bahkan puncak utama dari puncak luar pun sama. Misalnya, puncak air biru masih mengharuskan semua orang untuk berburu. Secara umum, tidak banyak perburuan untuk setiap orang, karena selama musim panas, akan ada pertanian, dan para murid akan bergiliran menjaganya. Akan ada cukup makanan tersisa untuk musim dingin, dan menang tidak banyak yang bisa diburu. Chen Wen berkata dengan dingin, tapi hanya di tempat yang rusak ini akan ada variable lain. Saya mendengar bahwa tempat ini dulunya seperti ini, tetapi semuanya berubah enam tahun yang lalu. Dikatakan bahwa Chen Wuyong dulunya adalah seorang guru yang sangat baik, tetapi untuk beberapa alasan, dia menjadi seperti ini dalam semalam. Tanpa manajemen, seiring waktu, tempat ini mulai mengertak para pendatang baru dan secara bertahap berkembang menjadi keadaan saat ini. Tidak banyak lahan pertanian yang tersisa karena para murid enam tahun lalu tidak bertani dan para murid baru sama sekali tidak tahu cara bertani, menghasilkan panen yang sangat kecil. Sekarang, tanah pertanian pada dasarnya tidak berguna. Chen Wen mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Jadi sekarang, mereka mengandalkan kita untuk berburu makanan. Pada tahun saya berada di sini, saya merasa bahwa jumlah hewan di sekitar pegunungan jauh lebih sedikit. Orang-orang itu tidak hanya menangkap yang besar, tetapi juga yang kecil. Sekarang, bahkan jika kita ingin berburu, semakin sulit mencari makanan. Luan sedikit mengernyit dan tidak mengatakan sepatah katapun. Memang, menangkap yang kecil adalah perilaku yang paling tidak rasional. Mereka hanya melihat mangsa di depan mereka dan tidak berpikir lebih jauh. Ketika dia menjadi budak, tidak ada seorang pun ditabukal yang akan menangkap yang kecil. Jika tidak, mereka akan dikeroyok oleh semua budak lainnya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Chen Wen melihat bahwa Luan tidak berbicara dan dengan cepat mengambil inisiatif untuk bertanya. Meskipun saya tidak membuat banyak kemajuan dalam kultivasi saya tahun ini, saya telah mengumpulkan banyak informasi. Luan berpikir dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa-apa sekarang. Bahkan jika aku ingin bertanya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau begitu, aku akan memberitahumu beberapa hal mendasar tentang Gunung Langit Daceng. Saat dia berbicara, Chen Wen dengan serius memeriksa informasi di kepalanya. Matanya berbinar saat dia bertanya, apakah kamu tahu tentang outer ranking? Daftar luar, Luan tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa itu? Ini daftar peringkat para murid dari lima puncak luar. Melihat Luan tidak tahu, Chen Wen buru-buru berkata, daftar ini hanya memilih seratus teratas. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang di lima puncak terluar. Puncak air biru memiliki setidaknya 350 orang, dan totalnya jumlah orang di lima puncak terluar lebih dari 2.000. Sangat sulit untuk masuk ke daftar ini. Tidak ada satupun dari seratus teratas yang bukan guru surgawi level 2, dan mereka semua adalah murid yang sangat menarik perhatian. Meski sulit untuk masuk daftar, hadiahnya juga sangat murah hati. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Chen Wen menjadi bersemangat. Matanya memancarkan sinar kecemburuan saat dia berkata, mereka yang masuk peringkat akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, seperti pil obat, manual rahasia, dan bahkan senjata. Hal-hal ini sangat langka. Seni surgawi semuanya level 3, pil obat setidaknya level 2, dan senjatanya level 1. Namun, jika peringkatmu sangat tinggi, kemungkinan besar kamu akan diberikan senjata level 2. Mendengar ini, mata Luan menyipit. Dia tidak peduli tentang seni surgawi level 3 dan pil obat level 2, tetapi senjata adalah yang paling dia pedulikan. Meskipun dia hanya alkemis level 1, keterampilan alkimianya dapat dianggap sebagai pemula, dan dia dapat berkultivasi sendiri. Namun, meskipun dia telah membaca beberapa buku tentang pembuatan senjata, dia tidak pernah benar-benar mempraktikkannya. Namun, orang-orang dalam daftar semuanya adalah Master Surgawi level 2, dan dia saat ini tidak dapat bertarung melawan Master Surgawi level 2. Jika ada daftar luar, maka ada daftar dalam. Daftar dalam dibuat khusus untuk puncak dalam. Chen Wen melanjutkan, ada sekitar 200 murid di puncak dalam, dan hanya 20 teratas yang dipilih. Ini karena sumber daya di puncak dalam sudah sangat bagus, dan 20 teratas dipilih untuk memberikan perawatan terbaik kepada para jenius sejati. Puncak batin. Luan mengerutkan kening. Dia mengambil napas ringan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tempat itu terlalu jauh darinya, dan dia tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini. Chen Wen tertegun. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan dengan cepat berkata, Oh benar, saya telah membaca sebagian besar buku di penyimpanan sutra. Saya tahu mana yang merupakan seni Surgawi tingkat 2. Bagaimana kalau saya membawa Anda ke sana? Luan tertegun. Dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memilih 3 buku. Mari kita bicarakan setelah selesai latihan. Chen Wen sedikit malu. Dia menggaruh kepalanya dan berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Luan telah selesai memberi makan kudanya. Dia berbalik menghadap Chen Wen. Melihat ekspresi konflik yang terakhir, dia menarik napas ringan dan berkata dengan tenang, Jangan khawatir, aku tidak marah sama sekali. Chen Wen tertegun. Dia segera tersenyum bahagia dan berkata, Bagus kalau kamu tidak marah. Sebenarnya, aku tahu kamu adalah orang yang baik saat kamu memberiku setengah beruang itu kemarin. Luan tersenyum. Dia memikirkannya dan bertanya, Dulu ada tanah pertanian di sini, kan? Iya, Chen Wen tertegun. Dia tidak tahu mengapa Luan tiba-tiba menanyakan hal ini, tetapi dia segera berkata, Hanya saja tidak ada yang bertani selama 2 tahun terakhir, jadi benar-benar ditinggalkan. Tidak apa-apa. Luan berkata, Apakah kamu tahu di mana itu? Bawa aku ke sana. Chen Wen memandang Luan dengan kaget dan bertanya, Kamu ingin menanam sayuran? Iya, Luan tersenyum dan berkata, menanam sayuran lebih baik daripada berburu. Saya tidak perlu mengkhawatirkannya setiap hari, dan saya tidak harus keluar setiap malam. Kamu tahu cara menanam sayuran? Chen Wen bertanya dengan tidak percaya. Bahkan jika kamu tahu cara menanam sayuran, sekarang musim dingin. Ada sayuran yang bisa ditanam di musim dingin. Kata Luan, jika dia tidak bisa menanam sayuran di musim dingin, dia akan mati kelaparan. Wajah Chen Wen berangsur-angsur berubah dari kaget menjadi gembira. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan keras, ayo pergi. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga mil timur laut gubuk jerami adalah tanah datar di kaki gunung. Di tengah tanah datar ada ruang terbuka yang luas tanpa pohon. Ruang terbuka itu tertutup lapisan salju tebal. Luan berdiri di depan ruang terbuka dan sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ruang terbuka seluas 10 hektare. Itu lebih dari cukup untuk memberi makan 40 orang. Belum lagi musim dingin, bahkan makanan untuk tahun depan bisa dipesan banyak. Dengan ruang terbuka yang begitu luas, mereka harus mengandalkan berburu untuk bertahan hidup. Luan mencibir di dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar malas. Luan berjalan ke ruang terbuka, membungkuk, dan mendorong salju tebal ke samping. Segera dia melihat tanah. Dia menyentuhnya dengan tangannya. Tanahnya sangat keras. Tanah sudah lama tidak dibajak. Tidak hanya itu, musim dingin telah membekukan tanah seperti es. Ayo bertani. Luan bangkit dan berkata kepada Chen Wen di belakangnya, mari kita tanam dulu yang mudah tumbuh, lalu tanam yang lain. Paling lama sebulan, kita tidak perlu pergi berburu lagi. Chen Wen tertegun. Dia memandang Luan dan bertanya, bisakah kamu benar-benar menanam sayuran di musim dingin? Setiap petani bisa. Luan memandang Chen Wen dan berkata dengan tenang, sekarang kita harus membersihkan salju di sini dan kemudian membakar tanah. Apakah kamu mengerti? Chen Wen menatap Luan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sangat mempercayai pemuda ini. Keyakinan yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berkata dengan bersemangat, oke, ayo mulai bekerja. Dengan itu, Luan dan Chen Wen datang ke dua sisi ruang terbuka. Mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membersihkan salju dan kemudian membakar tanah dengan api. Namun, ketika keduanya menggunakan api mereka, Chen Wen menyadari ada sesuatu yang salah. Nyala apinya bisa menyala di tanah selama maksimal 10 napas sebelum padam. Dia perlu membakarnya berulang kali. Namun, Luan berbeda. Api Luan bisa menyala terus-menerus di tanah. Tanah yang sekeras batu meleleh di bawah api dalam sekejap. Itu bahkan dibakar sampai garing. Luan juga menyadari hal ini dengan sangat cepat. Karena itu, dia tidak terus melepaskan api ke tanah. Sebaliknya, dia menggunakan apinya untuk membakar tanah dengan cepat dan kemudian menariknya kembali. Segera, tanah itu benar-benar terbakar oleh nyala api Luan yang kuat. Kemudian, keduanya memperbaiki tanah. Mereka bekerja dari pagi hingga sore sebelum tanah benar-benar diperbaharui. Luan berdiri di pinggir. Dia terengah-engah setelah bekerja selama sehari. Namun, dia tetap tersenyum ketika melihat hasil yang kaya dari kerja sehari. Di masa lalu, dibutuhkan lebih dari sepuluh budak dalam dua hari untuk memperbarui sebidang tanah yang begitu luas. Memang, semuanya berbeda setelah menjadi guru surgawi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Luan berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan tempat ini, hari-harinya di Gunung Langit Daceng akan jauh lebih baik. 180. Sebulan Kemudian Seperti yang dipikirkan Luan, kumpulan benih pertama yang dia tanam sudah menghasilkan makanan. Padahal, ada banyak sayuran yang bisa ditanam di musim dingin, seperti selada, sawi, selada, wortel, dan lain sebagainya. Beberapa sayuran hanya bisa ditanam di musim dingin, tetapi orang-orang di sini sepertinya belum pernah menanam sayuran sebelumnya, jadi mereka mengira menanam sayuran hanya bisa dilakukan di musim semi. Ketika Luan meletakkan kumpulan sayuran pertama di depan semua orang, itu menyebabkan kehebohan. Sejujurnya, binatang buas di sini bukanlah sapi, domba, atau babi. Daging mereka sangat keras dan tidak enak sama sekali. Orang-orang di sini tidak makan sayur biasa selama dua atau tiga tahun. Ketika mereka melihat sayuran, mereka ngiler lebih banyak daripada ketika mereka melihat dagingnya. Sejak hari itu, Luan dan Chen Wen tidak lagi harus berburu larut malam. Keduanya hanya harus bertanggung jawab untuk menanam sayuran. Anggota tim pemburu lainnya juga diuntungkan karena hal ini. Karena sayuran, makanan yang mereka butuhkan untuk berburu sangat berkurang. Beberapa orang bahkan berinisiatif untuk membantu di ladang. Setelah semua orang bisa makan sayur setiap hari, sikap mereka terhadap Luan menjadi sangat bersahabat. Lagi pula, dialah satu-satunya yang bisa menanam sayuran di musim dingin. Banyak orang bahkan berinisiatif untuk bertanya kepada Luan apakah dia membutuhkan sesuatu. Bahkan orang-orang yang menentang Luan pada awalnya tidak lagi menemukan masalah dengannya. Untuk sementara waktu, status Luan sangat tinggi. Namun, meski situasinya telah berubah, Luan tidak. Dia masih jarang muncul di depan orang. Selain sesekali pergi ke pavilion kitab suci, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dan di ladang. Bahkan Chen Wen jarang melihatnya kecuali saat sedang bertani. Dia tidak pernah mengendur dalam kultifasinya. Bahkan, dia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Luan sangat merasa bahwa kultifasinya telah tertunda terlalu lama karena berlari untuk hidupnya dan terus-menerus terburu-buru. Oleh karena itu, ia harus bekerja lebih keras lagi untuk menebus waktu yang terbuang percuma. Larut malam, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Saat itu sudah tengah malam, tapi Luan masih terjaga. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah tidur sepagi ini sebelumnya. Matanya tertutup rapat saat dia duduk bersila di tempat tidur. Tubuhnya memancarkan cahaya merah menyala. Setelah sebulan berkultifasi, sembilan matahari terik di tubuhnya cukup kuat. Saat ini, dia hanya membutuhkan sesaat untuk membentuk matahari di tubuhnya, dan matahari ini membuatnya merasa sangat kembung. Di alam tidur, Luan duduk bersila di ruang gelap. Pria berkabut hitam itu berdiri di depannya. Dia memandang Luan, yang bersinar, dan mengangguk puas. Baru tiga bulan sejak dia mulai mengajar Luan Scorching Sun Nine Suns. Untuk dapat mengolah matahari terik sembilan matahari ketingkat seperti itu hanya dalam waktu tiga bulan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui kerja keras. Nyatanya, bisa mengolah matahari terik sembilan matahari bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui kerja keras. Pemuda ini memang sangat berbakat, dan dia juga pekerja keras dari siapapun yang pernah dia temui. Dia telah menyaksikan pertumbuhan Luan dengan matanya sendiri dan tahu bahwa peningkatan Luan lebih dari orang lain. Cukup. Orang dalam kabut hitam tiba-tiba berbicara, suaranya bergema di ruang gelap. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia menghela nafas dan perlahan membuka matanya. Dia memandang orang dalam kabut hitam dan berkata, Tuhan, ada cukup energi di tubuhmu. Kamu bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Orang dalam kabut hitam berkata, bubarkan matahari di tubuhmu menjadi kehampaan dan lepaskan di luar tubuhmu. Kemudian, bentuklah matahari di luar tubuhmu. Luan mengerutkan kening ketika mendengar ini dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Luan meninggalkan ruang gelap. Dia membuka matanya di gubuk jerami, dan matanya sangat cerah. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Luan menutup matanya lagi. Dia mengerutkan kening dan matahari dengan cepat terbit di tubuhnya. Dia tahu bahwa malam ini adalah langkah yang paling penting apakah Scorching Sun 9 Suns bisa berhasil. Langkah pertama adalah menguraikan matahari di tubuhnya. Selama ini, dia berlatih dalam bentuk matahari. Membusuk itu adalah usaha pertamanya. Dia tahu bahwa hal yang paling sulit adalah mempertahankan energi matahari yang membusuk. Ini karena energi setelah membusuk mungkin bukan lagi matahari. Luan mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Dia mulai membusuk matahari menggantung tinggi di tubuhnya. Di tubuh Luan, matahari yang menggantung tinggi di langit berguncang hebat. Itu bergetar pada frekuensi dan amplitude yang menakutkan, seolah-olah akan meledak kapan saja. Bersamaan dengan getaran itu, tubuh Luan juga menjadi sangat gelisah. Meridian, darah, otot, dan tulangnya juga mulai bergetar. Tubuhnya menjadi merah. Keringat langsung mengalir dan membasahi pakaian Luan. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba naik, seolah-olah itu adalah kapal uap. Pada saat yang sama, matahari di tubuhnya akhirnya mulai membusuk setelah getaran. Mulai dari ujung matahari, mulai terurai sedikit demi sedikit seperti pecahan porselen. Namun, Luan sangat berhati-hati. Dia menguraikannya sedikit demi sedikit, tidak berani bertindak gegabuh. Namun, Luan segera mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa energi yang terurai dari matahari langsung menghilang. Setelah dipisahkan, itu tidak bisa dikendalikan sama sekali. Itu benar-benar membuang-buang energi. Luan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi untuk memperlambat kecepatannya. Dalam sekejap, waktu terasa mandek di tubuhnya dan semuanya melambat. Kecepatan dekomposisi matahari juga melambat. Potongan-potongan kecil perlahan terkelupas dari matahari. Vena muncul di wajah Luan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengontrol konversi energi dari potongan-potongan itu. Potongan-potongan kecil itu berangsur-angsur berubah menjadi kabut merah di udara. Meski mereka telah meninggalkan matahari, Luan masih bisa merasakan keberadaan mereka. Dia bahkan sepertinya bisa mengendalikan mereka. Luan langsung senang. Namun, pada saat ini, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia memuntahkan seteguk darah tanpa peringatan. Uh! Luan langsung membuka matanya dan melihat darahnya berceceran di lantai. Batuk, batuk, batuk. Luan terbatuk hebat dan baru berhenti setelah beberapa saat. Jika seseorang bisa menyentuh kulitnya, mereka akan merasa sepanas besi panas. Keringat di wajahnya menguap dalam sekejap. Bahkan dia sendiri merasa sangat panas. Karena momen kebahagiaan itu, dia sedikit kehilangan kendali atas matahari. Dan hal kecil inilah yang menyebabkan matahari di tubuhnya meledak sepenuhnya. Sejumlah besar energi menyapu tubuhnya, langsung melebihi batas dari apa yang bisa dia tahan. Untungnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk mengurangi kerusakannya. Jika tidak, dia akan terluka parah. Setelah beristirahat selama sebatang dupa, Luan merasakan energi di tubuhnya menjadi tenang. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menutup matanya sekali lagi. Seketika, matahari terbit di tubuhnya. Luan mengerutkan kening. Dia perlahan-lahan membiarkan matahari terurai sedikit demi sedikit, mengendalikan energi pengurayan. Kali ini, dia sangat berhati-hati. Dia tidak berani terganggu oleh sedikit kesuksesan ini. Jika hal seperti itu terjadi beberapa kali lagi, bahkan tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Tapi matahari perlahan membusuk. Setelah seperempat jam, kurang dari seperempat matahari telah membusuk. Namun, Luan tidak khawatir. Sebaliknya, dia menjadi semakin percaya diri. Ini karena dia bisa mengendalikan lebih dari setengah energi yang terurai. Waktu perlahan berlalu, suhu di gubuk jerami naik semakin tinggi. Bahkan udara di luar gubuk jerami berangsur-angsur menghangat. Luan mengertakan gigi dan terus membiarkan matahari di tubuhnya terurai sedikit demi sedikit. Namun, setelah seperempat jam, dia memuntahkan setegup darah lagi. Darah berceceran di seluruh lantai. Darah dari waktu sebelumnya belum mengering. Luan memandangi darah di lantai dengan lemah, tetapi matanya bahkan lebih bertekad. Kegagalan kali ini adalah karena terlalu banyak energi dalam fragment yang membusuk. Dia perlu terlalu banyak teralikan untuk mengendalikan mereka, dan dia juga harus mengendalikan kecepatan dekomposisi. Ini menyebabkan kecepatan dekomposisi matahari tiba-tiba meningkat, mengakibatkan ledakan. Namun, setelah kegagalan tersebut, Luan sangat senang. Ini karena hasil kali ini jauh lebih baik dari waktu sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak darah yang dia keluarkan, selama dia berhasil, itu sangat berharga. Oleh karena itu, setelah satu jam, Luan memuntahkan setegup darah lagi. Jumlah darah kali ini bisa dikatakan jumlah dari dua kali sebelumnya. Jika Luan tidak bereaksi tepat waktu, dia hampir jatuh dari tempat tidur. Setelah muntah darah tiga kali, dia akhirnya tidak tahan lagi. Namun, Luan tidak menyerah. Dia mengeluarkan pil empat rasa ganda dari cincinnya dan dengan cepat mengisi kembali darah dan kinya. Setelah meminumnya selama satu jam, Luan merasakan darah dan kinya di tubuhnya terisi kembali. Dia telah menyiapkan banyak pil untuk hari ini. Dia ingin berhasil dalam sekali jalan. Jika hal semacam ini ditunda terlalu lama, tidak hanya akan merusak tubuh, tetapi juga mudah melupakan perasaan pembusukan sebelumnya. Oleh karena itu, perjalanan muntah darah Luan secara resmi dimulai. Terima kasih telah menonton!